Keesokan harinya, Long Chen bertanya kepada Gan Lin tentang lokasi Liga Bisnis Cahaya Pagi dan pergi melalui gerbang klan hijau di kota Lingwu. Long Chen ingin keluar begitu dia tiba di rumah Lingwu. Gan Lin bingung, tetapi karena Long Chen bersikeras, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam empat hari, misi pertamamu akan dikeluarkan, jadi kau harus pergi dan kembali lebih awal. Long Chen menganggup dan berkata, aku hanya akan mencari beberapa hal. Tidak akan memakan banyak waktu. Biasanya, saya bisa kembali hari ini. Morning Light Business League adalah tempat perdagangan terbesar di kota Yuan Ling. Long Chen belum memiliki poin kontribusi keluarga Lingwu, jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun dari keluarga Lingwu. Selain itu, sebagian besar prajurit akan pergi ke Liga Bisnis Cahaya Pagi, jadi Gan Lin tidak keberatan. Dia hanya merasa bahwa Long Chen akan menerima misi yang sangat penting, jadi dia harus menanganinya dengan serius. Liga Bisnis Morning Light ini sebenarnya sangat besar. Ada ratusan benteng di kota Yuan Ling, dan ada benteng kecil 3 mil jauhnya dari gerbang kota King Yu kota Lingwu. Namun, benteng kecil ini sudah sebesar Green Willow Lodge. Setelah tiba di kota Yuan Ling, lawan yang dihadapi Long Chen telah benar-benar meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tiga Dream Lingzi yang tersisa tidak cukup bagi Lingqi untuk bertarung demi Long Chen sekali, jadi Long Chen pergi ke keluarga Lingwu untuk mencari obat guna menyahatkan jiwanya pada hari kedua. Gadis ini akan melawan setiap kali dia melihatku dalam bahaya. Aku tidak bisa menghentikannya. Sebaiknya aku mendapatkan lebih banyak obat untuk mencegahnya kehilangan nyawanya. Kemampuan pemahaman Long Chen sangat bagus. Mengikuti instruksi Gan Lin, dia dapat dengan cepat menemukan lokasi cabang Liga Bisnis Cahaya Pagi meskipun dia tidak mengenal orang-orang di kota Yuan Ling. Di tengah pasar yang ramai, bangunan biru tua itu adalah Morning Light Business League. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat pasar perdagangan yang begitu besar. Pasar itu jauh lebih tinggi mutunya daripada pasar seniman bela diri di kota Bayang. Ada banyak orang yang keluar masuk Liga Bisnis Cahaya Pagi. Long Chen tidak dianggap luar biasa, jadi dia segera memasuki bagian dalam Liga Bisnis Cahaya Pagi. Wah, banyak sekali hal baik. Di dalam pedang Lingqi, Lingqi mengeluarkan suara kagum. Long Chen juga dengan saksama mengamati deretan barang yang mempesona di banyak lemari. Meskipun dia tidak yakin dengan kualitasnya, hanya dengan melihat kualitas dan harganya, Long Chen tahu bahwa ini semua adalah barang bagus. Akar Ertwister, 3 potong Giyok Dewa. Rumput Awan, 2 potong Giyok Dewa. Ganoderma Badai Salju, 35 potong Batu Giyok Dewa. Tatapan Long Chen menyapu obat-obatan satu per satu. Di area ini, sejauh penglihatannya, ada obat-obatan spiritual. Tampaknya ini adalah area pengobatan spiritual. Ganoderma Badai Salju itu hanyalah obat spiritual tingkat pemula yang mistis, tetapi harganya sebenarnya 35 keping Giyok Dewa. Itu benar-benar mahal. Aku hanya punya 11 keping Giyok Dewa sekarang. Karena dia sangat miskin, Long Chen hanya bisa tersenyum pahit. Apakah Anda merasakan keberadaan obat spiritual? Jangan khawatir. Lingqi disela olehnya dan sedikit kesal di dalam hatinya. Ada begitu banyak obat spiritual di sini, dan baunya sangat beragam. Aku harus membedakannya dengan hati-hati. Long Chen mengangkat bahu, lalu melihat orang-orang yang datang dan pergi, dan berpikir dalam hati, pada dasarnya tidak ada yang lemah di sini. Benar saja, di kota Yuanling, kekuatanku benar-benar berada di titik terendah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku tiba-tiba mati, saat aku pergi ke neraka, ayahku pasti akan membuatku mati tanpa keturunan. Di Liga Bisnis Cahaya Pagi ini, ada banyak pelanggan, tetapi jelas, ada orang-orang yang menjaga ketertiban di Liga. Ada juga beberapa petugas layanan. Pada saat ini, seorang gadis yang dingin dan sombong dengan sosok yang menonjol melihat Long Chen melihat sekeliling, dan berjalan menghampirinya dan berkata, Pelanggan, apa yang Anda butuhkan bantuan? Dia hanya seorang pelayan, tetapi kultivasinya sebenarnya berada di level ke-9 alam pembuluh darah naga, sedikit lebih tinggi dari Long Chen. Long Chen agak mengaguminya, tetapi ketika dia melihat penghinaan di mata gadis itu, kekagumannya padanya menghilang. Saya memang sedang mencari sesuatu, tapi saya tidak yakin apakah Anda memilikinya di toko Anda. Long Chen hanya berada di level ke-8 dari Dragon Vein, tetapi dia tampak seperti tuan muda yang kaya. Gadis itu merasa jijik di dalam hatinya, dan ekspresi tidak sabar di wajahnya terlihat jelas. Dia menatap Long Chen dengan cara yang provokatif dan berkata, Apa yang kamu butuhkan? Semua barang di Morning Light Bisnis lik langka dan berharga, dan saya rasa orang awam tidak mampu membeli harganya. Demi Lingki, Long Chen tidak ingin berdebat dengannya. Saya butuh obat untuk menyehatkan jiwa saya. Gadis itu terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Barang-barang itu tidak murah, kamu yakin? Dia menatap Long Chen dari atas ke bawah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak percaya bahwa Long Chen mampu membayar banyak uang. Giyok ilahi merupakan mata uang umum di kalangan prajurit inti ilahi, dan dari sudut pandang manapun, Long Chen adalah seseorang yang menggunakan Giyok spiritual. Biarkan saya tegaskan, semua barang kami dihargai dengan batu Giyok ilahi, bukan batu Giyok spiritual. Gadis ini agresif, dan dia tampak menginginkan kaki setelah memberinya satu inci. Long Chen mengutupnya beberapa kali dalam benaknya, lalu berkata dengan nada marah, Aku tahu, tunjukkan saja jalannya. Dasar jalan sialan, kalau bukan karena harta karun lingkiku, aku pasti sudah menyeretmu keluar dan menelanjangimu di depan umum. Long Chen mengutup dalam hatinya, tetapi ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak senang maupun sedih. Gadis itu menatap Long Chen beberapa saat lebih lama. Karena tugasnya, dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan bagi Long Chen. Namun dalam benaknya, dia berpikir, dari mana datangnya si brengsek ini. Jika dia tidak mampu membayar nanti, aku akan melihat betapa memalukannya dia nanti. Hari ini suasana hatinya sedang tidak baik, dan saat dia bertemu dengan Long Chen, si tukang desa ini, kekesalan di hatinya menjadi lebih buruk lagi. Di bawah bimbingan gadis itu, Lingqi akhirnya menjadi bersemangat. Dia berkata dengan suara lembut, Long Chen, aku bisa merasakannya, itu adalah buah jiwa mistik awal. Long Chen sangat gembira saat mendengar berita ini. Dia khawatir tentang keselamatan Lingqi, tetapi sekarang, sepertinya dia akhirnya bisa tenang. Tak lama kemudian, gadis itu mendekatkannya ke buah pembawa jiwa, lalu menatap Long Chen dengan ekspresi mengejek. Long Chen melihat lebih dekat, dan dia langsung tercengang. Karena, harga buah pembawa jiwa adalah 100 giyok ilahi. Hanya sebuah ramuan roh tingkat mendalam dasar membutuhkan 100 giyok dewa, dan harga ini dianggap sangat tinggi. Long Chen hanya membawa 11 giyok ilahi, bagaimana dia mampu membelinya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasakan kepahitan karena tidak punya uang di depan seorang wanita. Ketika aku menghabiskan uang dengan boros di pavilion giyok jadeite, pernahkah aku berpikir bahwa aku akan menjadi begitu miskin suatu hari? Wajah Lingqi berubah muram saat melihat harganya. Jelas bahwa dia sangat menantikan buah penghasil jiwa ini, tetapi sangat disayangkan bahwa Long Chen tidak punya banyak uang. Long Chen mengira bahwa Mystic Sol Bearing Fruit di tahap awal hampir sama dengan rubrik-rubrik tersebut. Lupakan saja, Long Chen, kami akan kembali saat kamu punya uang, tidak perlu terburu-buru. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi lingsi cemberut dan menatap buah penghasil roh dengan air mata di matanya. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang tidak dia maksud. Melihat ekspresi getir di wajah Long Chen, wanita itu sudah meramalkan hal ini akan terjadi. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya saat dia berkata dengan tenang, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bagaimana mungkin orang desa sepertimu mampu membeli ramuan? Apakah kamu masih ingat jalan keluarnya? Maafkan aku karena tidak mengantarmu keluar. Setelah itu, dia bahkan tidak repot-repot melihat Long Chen dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Tepat saat itu, Long Chen memanggil. Tunggu. Gadis itu berbalik dan menatap Long Chen dengan jijik. Long Chen sudah berkata, bisakah aku menukar item Liga Bisnis Cahaya Pagi dengan item lain? Long Chen selalu menjadi orang yang akan melakukan sesuatu jika dia mau, terutama karena dia telah berjanji pada Lingki. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bahkan jika dia tidak ingin kehilangan muka di depan Lingki, dia tidak bisa menjadi pengecut di saat seperti ini. Mendengar ucapan Long Chen, gadis itu berkata dengan jengkel, apa yang harus kau tukarkan dengan buah pembawa jiwa? Kalau sudah, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jangan buang-buang waktuku, aku masih harus menjamu tamu lain. Mata Long Chen menyipit. Sejujurnya, melihat ekspresi dan kata-kata gadis ini, Long Chen sudah memiliki niat membunuh terhadapnya. Namun, sejak meninggalkan kota Yuan Ling, dia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk bertahan. Seorang pria harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Oleh karena itu, demi Lingki, dia sekali lagi bertahan dan kemudian mengeluarkan hati baja dari tas kiankunnya. Lingsi awalnya mengira bahwa dia akan menukar buah dewa yang berkembang, dan dia langsung menjadi cemas. Baru setelah melihat hati baja, dia menghela nafas lega. Sambil mengerutkan bibirnya, dia melihat Long Chen yang berdiri di luar pedang Lingsi. Dia sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang sombong, tetapi dia sangat rendah hati saat ini. Itu terutama karena dia ingin dia hidup dengan baik. Orang jahat ini, mengapa dia begitu baik padaku? Lingki tidak bisa mengerti. Gadis itu melirik jantung baja itu dan mencibir seperti yang diharapkan, kau ingin menggunakan batu pecah ini untuk ditukar dengan buah pembawa jiwa. Nak, apa kau ingin membuatku tertawa sampai mati? Orang desa memang orang desa, kalian benar-benar tidak punya pengetahuan sama sekali. Aok Suwe, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Pada saat ini, terdengar suara pelan. Long Chen dan Aok Suwe sama-sama melihat ke samping. Seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda berjalan cepat. Dia bahkan lebih kuat daripada kebanyakan anak muda. Melihatnya, ekspresi Aok Suwe berubah dan dia segera berkata dengan rendah hati, Salam, Kepala Pelayan. Orang tua yang disebut Kepala Pelayan itu mendengus dingin pada Aok Suwe, lalu menatap Long Chen dan mengambil hati baja dari tangan Long Chen. Setelah melihatnya sebentar, dia dengan cepat bertanya dengan penuh semangat, Saya Zhao Tianfang. Bolehkah saya bertanya, apakah ini hati baja dari boneka baja keluarga Lingwu? Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang tahu. Kultivasi dan status lelaki tua ini jauh lebih tinggi daripada Aok Suwe, dan dia juga sangat mudah didekati. Melihat bahwa dia mudah diajak bicara, Long Chen menganggup dan berkata, Benar. Begitu dia berkata demikian, Zhao Tianfang bertanya dengan suara rendah, Berapa banyak lagi hati baja yang kamu miliki? Long Chen tidak mengerti mengapa pihak lain sangat menghargai hati baja ini. Namun, benda ini tidak berguna baginya dan dia sangat membutuhkan uang, jadi dia berkata, Saya masih punya banyak. Mendengar ini, Zhao Tianfang tersenyum cerah dan menepuk bahu Long Chen beberapa kali. Dia berkata, Anak muda, bisakah kita bicara secara pribadi? Berbicara secara pribadi berarti ada harapan. Tentu saja, Long Chen bersedia. Dia menatap Aok Suwe dengan provokatif dan kemudian pergi bersama Long Tianfang. Ketika Aok Suwe melihat bahwa kepala pelayan sangat menghargai Long Chen dan ekspresi puas Long Chen, dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Wajahnya yang awalnya cantik dan lembut hampir pecah karena pembuluh darahnya yang membengkak. Dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Anak ini benar-benar cari gara-gara. Saya harap saya tidak melihatmu lagi. 82. Mengapa orang tua ini tertarik pada Stillheart? Saat dia mengikuti Zhao Tianfang maju, Long Chen terus memikirkan pertanyaan ini. Stillheart berasal dari keluarga Ling Wu, dan karena dia tahu ini, dia juga tahu bahwa aku berasal dari keluarga Ling Wu. Namun, dengan kekuatan Morning Light Business League, dia tidak perlu terlalu antusias padaku. Seolah merasakan keraguan Long Chen, Zhao Tianfang berbalik saat ini dan berkata sambil tersenyum, Anak muda, aku memang ingin membeli Stillheart milikmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pernah mengungkapkan transaksi kita, dan Stillheart tidak berguna bagimu. Boneka baja tidak kuat, dan jika ada orang yang memiliki kelebihan jantung baja, itu dapat dengan mudah disebarkan, jadi Long Chen tidak khawatir bahwa dia akan mengungkapkan rahasia keluarga Ling Wu. Meskipun lelaki tua ini menghargai jantung baja, Long Chen menemukan bahwa seluruh hatinya tertuju padanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan pribadi. Ini ruang VIP kami, silakan duduk. Tidak jauh dari luar, jadi Long Chen tidak khawatir lelaki tua ini akan memiliki pikiran jahat terhadapnya. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Benatua Zhao, mengapa Anda mengundang saya ke sini? Zhao Tianfang tersenyum cerah dan berkata, tidak perlu alasan. Berapa banyak Stillheart yang kamu miliki? Keluarkan semuanya dan aku akan memberimu harga yang sesuai. Meskipun hati baja mengandung energi spiritual langit dan bumi, para prajurit tidak dapat menyerapnya sama sekali, jadi itu tidak berguna bagimu. Ling Xi juga pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Long Chen baru saja menyebutkannya hari ini untuk menguji keberuntungannya. Dia tidak menyangka akan bertemu Zhao Tianfang. Dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Heart of Steel. Sebaliknya, dia bertanya, Berapa harga Heart of Steel? Aku akan memberimu batas kemampuanku, tiga potong batu diok surgawi. Zhao Tianfang menuangkan teh ke dalam teko dan memberikan secangkir kepada Long Chen sebelum meminumnya sendiri. Kemudian dia berkata, Sejujurnya, Stillheart ini adalah sesuatu yang ingin aku dapatkan sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Morning Light Business League, jadi aku tidak bisa memberimu harga yang lebih tinggi. Saat itu, Long Chen telah memperoleh 105 Stillheart, dan dia telah menyerahkan 75 di antaranya. Jadi, hanya tersisa 30. Menurut harga Zhao Tianfang, dia bisa menjualnya seharga 90 di fine jade. Dengan kata lain, setelah membeli buah pembawa roh, Long Chen akan kembali menjadi orang yang sangat miskin. Long Chen juga ingin menawar, tetapi pihak lain berbicara dengan tegas, dan hasil ini juga di luar harapannya, jadi dia berkata, Baiklah kalau begitu. Berapa banyak Iron Heart yang tersisa? Zhao Tianfang jelas sangat prihatin mengenai hal ini. Long Chen sedikit bingung. Totalnya 30. Ekspresi Zhao Tianfang menegang, lalu dia menatap Long Chen dengan saksama. 75 ditambah 30, jadinya 105. Untuk bisa mendapatkan 105 Iron Heart di level ke-8 ranah Dragon Vein, kau bisa dianggap sebagai level tertinggi di antara orang luar keluarga Ling Wu. Saat itu, orang itu hanya memiliki 102 Iron Heart, tetapi dia baru berusia 10 tahun saat itu. Mendengar angka 75, Long Chen tahu bahwa Zhao Tianfang tahu segalanya tentangnya seperti punggung tangannya. Orang tua ini bertanya tentang Iron Heart ku, jadi ternyata dia punya motif tersembunyi. Yang dia pedulikan bukanlah Iron Heart sama sekali, tapi aku. Melihat sorot mata Long Chen, Zhao Tianfang tahu bahwa dia sudah tahu tujuannya. Dia tidak berbahasa-bahasi, tetapi menatapnya dengan kagum. Sejujurnya, aku punya jaringan informasi sendiri tentang keluarga Ling Wu. Sedangkan kamu, anggota baru klan, kami juga punya pemahaman dan lokasi sendiri. Tapi jumlah Iron Heart yang kamu peroleh sebenarnya 105, yang cukup mengejutkan. Penatua Zhao, apakah kau mencoba untuk memburu aku? Long Chen menatapnya sambil tersenyum tipis. Zhao Tianfang tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu memang orang yang cerdas. Langsung saja ke intinya. Bergabunglah dengan Liga Bisnis Morning Light, dan aku jamin, kamu akan menerima lebih banyak perhatian dan pelatihan daripada keluarga Ling Wu. Lagi pula, ada terlalu banyak orang jenius di keluarga Ling Wu. Kamu hanya akan terdiam di sana selamanya. Kata-kata Zhao Tianfang mengandung intimidasinya sebagai orang kuat, dan itu memiliki efek jerat tertentu pada Long Chen. Namun, Long Chen tidak takut setengah mati karena hal ini. Liga Bisnis Cahaya Pagi tidak buruk. Mungkin mereka dapat membantuku membasmi gereja suci darah merah, tetapi meninggalkan keluarga Ling Wu begitu saja. Memikirkan hal ini, Long Chen tersenyum tipis. Penatua Zhao, Anda pasti bercanda. Saya baru saja menjadi anggota keluarga Ling Wu, dan sekarang saya akan bergabung dengan Liga Bisnis Cahaya Pagi. Apakah Anda menginginkan seseorang dengan posisi yang tidak stabil seperti itu? Apakah kamu tidak khawatir kalau suatu hari nanti aku akan bergabung dengan pasukan lain dalam situasi yang sama? Zhao Tianfang tercengang mendengar perkataan Long Chen, lalu berkata dengan yakin, saya yakin tidak ada yang dapat memberikan syarat lebih besar daripada Liga Bisnis Cahaya Pagi. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, Long Chen sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Tetua Zhao kepadaku hari ini, tetapi Long Chen tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak mau mengambil keputusan, jadi biarlah aku kembali dan memikirkannya untuk saat ini. Bagaimana? Jika aku benar-benar ditakdirkan dengan Liga Bisnis Cahaya Pagi, aku secara alami akan bergabung dengan pihak Tetua Zhao. Long Chen berkata dengan tegas. Zhao Tianfang juga tahu bahwa tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit. Jika memang begitu, Long Chen, datanglah ke sini lebih sering di masa mendatang. Kita punya banyak waktu. Jika Anda merasa keluarga Lingwu benar-benar tidak cocok untuk Anda, pintu Liga Bisnis Cahaya Pagi akan selalu terbuka untuk Anda. Tatapan mata Zhao Tianfang tulus. Long Chen memang sempat berjuang dalam hatinya, tetapi dia masih belum bisa meninggalkan hatinya, jadi dia hanya bisa menolak untuk saat ini. Lalu Long Chen berterima kasih pada Tetua Zhao. Zhao Tianfang mengangguk. Tidak masalah. Oh iya, kenapa kamu datang ke Morning Light Business League untuk menukar Steelheart? Saya ingin buah roh. Zhao Tianfang tertawa terbahak-bahak. Aku akan meminta Aokzue untuk memberikannya padamu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Penatua Zhao, aku belum menjadi anggota Liga Bisnis Cahaya Pagi. Seperti kata pepatah, aku tidak pantas mendapatkan hadiah tanpa melakukan apapun. Jadi, aku ingin membeli buah penghasil roh ini sendiri terlebih dahulu. Aku akan memberimu 30 hati baja dan 10 buah diok suci. Mata Zhao Tianfang menjadi gelap. Aku memberikannya kepadamu sebagai teman. Itu tidak ada hubungannya dengan Liga Bisnis Morning Light. Tidak bisakah aku melakukan itu? Long Chen tidak gentar. Ia tersenyum tipis. Penatua Zhao, sejujurnya, saya sangat menghargai penghargaan Anda. Namun, apapun yang terjadi, Anda tetap mewakili Liga Bisnis Morning Light. Jika Anda ingin memberi saya sesuatu, tunggu sampai saya memutuskan untuk bergabung dengan Liga Bisnis Morning Light. Bagaimana? Zhao Tianfang menatap Long Chen sejenak dan berpikir dalam hati, bakat anak ini tidak buruk, dan dia memiliki banyak rahasia. Selain itu, dia tenang dan berani, dan memiliki keyakinan yang kuat. Dia adalah bakat yang langka. Jika aku terlalu tidak sabar dengan orang seperti itu, aku hanya akan membangkitkan rasa jijiknya. Jadi, dia mengambil barang-barang Long Chen dan mengangguk. Karena kamu bersikeras, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Penatua Zhao, apakah Anda punya obat penyembuh jiwa yang lain? Obat jenis ini pada dasarnya tidak berguna jika kualitasnya rendah. Obat yang kualitasnya tinggi memang dapat meningkatkan kecerdasan dan pemahaman seseorang, tetapi berbeda-beda pada setiap orang. Secara umum, obat ini sangat jarang. Saya hanya punya satu buah pembawa roh di sini, tetapi jika Anda membutuhkannya, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda saat saya punya stok baru. Long Chen mengangguk. Terima kasih, Tetua Zhao. Saya masih ada urusan, jadi saya pamit dulu. Baiklah, aku akan meminta Aok Sui memberimu buah pembawa roh. Mereka berdua berjalan keluar. Wanita bernama Aok Sui sedang menunggu di luar. Begitu dia melihat Long Chen, ekspresi jijik muncul di matanya. Atas perintah Zhao Tianfang, meskipun dia tidak mau, dia tetap memberikan buah pembawa roh kepada Long Chen. Dia juga mengikuti perintah Zhao Tianfang dan mengirim Long Chen keluar dari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Setelah mendapatkan keuntungan dari Morning Light Business League, kamu akan pergi begitu saja. Aok Sui tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kata-katanya telah sampai ke telinga Long Chen. Siapa yang bilang aku akan menepuk pantatmu? Kau benar-benar tidak tahu malu. Akulah yang akan mengotori tanganku sendiri. Setelah berkata demikian, Long Chen segera meninggalkan Liga Bisnis Cahaya Pagi di bawah tatapan geram Aok Sui. Xiao Xi, lihat betapa marahnya wanita jalang itu. Bukankah dia terlihat seperti berlumuran kotoran sapi? Ling Xi tertawa terbahak-bahak dan memarahi sambil tersenyum, kamu benar-benar jahat. Dia baru saja mengatakan beberapa patah kata tentangmu dan kamu sudah membuatnya marah seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Mereka berdua sangat gembira setelah mendapatkan buah pembawa roh. Long Chen dapat dianggap telah mengalami banyak hal, tetapi dia masih muda dan memiliki temperamen remaja. Dia juga sedikit senang setelah mendapatkan buah pembawa roh. Mereka berdua segera menuju kota Ling Wu. Sekitar tengah hari, mereka kembali ke Green Willow Lodge di wilayah hijau kota Ling Wu. Begitu mereka kembali, Long Chen mendapati Gan Lin masih menunggunya di aula bela diri. Apakah kamu memperoleh 105 hati baja? Gan Lin bertanya dengan penuh harap begitu mereka bertemu. Long Chen segera menjadi tenang. Melihatnya seperti ini, Gan Lin langsung tertawa dan berkata, kau benar-benar tahu cara menyembunyikan kemampuanmu. Kalau bukan karena kami menemukan ada 30 boneka baja lagi yang mati di terowongan yang kau lalui, aku tidak akan tahu. Namun, semua itu adalah pencapaian masa lalu. Saya di sini untuk memberi tahu Anda hal lain. Gan Lin dengan cepat mengabaikan masalah Steel Hears. Long Chen menghela napas lega. Untung saja dia tidak meminta kepada ayah, kalau tidak aku akan tamat. Steel Heart ini sepertinya tidak bernilai banyak. Sepertinya Zhao Tianfang menggunakan tiga potong Divine Jade untuk membelinya dariku hanya untuk memenangkan hatiku. Long Chen mengesampingkan masalah hati baja dan bertanya, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan saudara magang senior Gan kepadaku. Gan Lin duduk di kursi dan berkata, dia Ken Liu menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Gereja Suci Darah Merah belum melakukan tindakan apapun terhadap desa bayang, jadi kamu dapat menyelesaikan misi pertamamu tanpa khawatir. Namun, Long Chen. Petik 2. Mendengar berita ini, beban berat di hati Long Chen akhirnya hilang. Namun, kata tetapi, Gan Lin membuat jantungnya berdebar lagi. Masih ada empat hari lagi sebelum misi pertamamu. Misimu belum dikonfirmasi, tetapi Dekan Liu tampaknya ingin Huang Feiyang dan Wen yang memimpinmu dalam misi pertamamu. Mereka akan menjadi penilaimu, ketika saatnya tiba. Petik 2. 83. Mendengar nama Huang Feiyang, Long Chen tidak dapat menahan perasaan merinding di hatinya. Huang Feiyang membenciku sampai ke akar-akarnya, tetapi Liulan ini malah mempertemukanku dengannya. Apa maksudnya ini? Apakah dia ingin aku mati? Memikirkan bagaimana wanita cantik jelita itu memperlakukannya seperti ini, Long Chen tidak dapat memahaminya. Dia mengerutkan alisnya. Tapi Long Chen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Para penguji tidak punya hak untuk melakukan apapun kepadamu. Jaringan informasi keluarga Lingwu sangat kuat. Selama kamu berhati-hati, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepadamu di depan umum. Long Chen tidak takut pada Huang Feiyang, dia hanya tidak mengerti mengapa tindakan Liulan begitu kejam. Murid senior Gan, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dan bersiap. Gan Lin menganggupkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi menyesal, tidak ada gunanya bagiku untuk memohon keputusan di Aken Liu. Kembalilah dan bersiaplah. Mari kita lihat apakah kamu dapat lolos dari bencana ini. Baru setelah itu Long Chen pergi. Melihat punggung Long Chen saat dia pergi, Gan Lin menggelengkan kepalanya dan mendesah. 105 hairs of steel, itu bahkan lebih banyak daripada jenius luar nomor satu, Mo Xiaolang. Namun apa yang dipikirkan di Aken Liu? Sungguh disayangkan. Meskipun Long Chen telah pergi, dia tidak berjalan lama. Dia mendengar desahan Gan Lin. Dia pernah mendengar angka 102 dari Zhao Tianfang, dan sekarang dia mendengar dirinya membandingkannya dengan orang lain. Dan nama orang itu adalah Mo Xiaolang. Long Chen datang ke keluarga Ling Wu sebagian karena Mo Xiaolang. Saat itu, Mo Xiaolang telah memintanya untuk menerobos kerana inti fana sebelum dia bisa datang ke keluarga Ling Wu. Namun karena masalah keluarga, Long Chen datang ke sini lebih awal. Dia baru saja mengenal keluarga Ling Wu, jadi Long Chen belum sempat mencari Mo Xiaolang. Namun, dari apa yang dikatakan Gan Lin, dia seharusnya tahu di mana Mo Xiaolang berada. Memikirkan pemuda itu, Long Chen tersenyum jahat. Tiba-tiba dia berbalik dan kembali ke Aula bela diri. Gan Lin menatapnya dengan bingung. Mengapa kamu kembali? Kakak senior Gan, aku ingin bertanya tentang seseorang. Apakah kamu tahu di mana Mo Xiaolang sekarang? Long Chen langsung ke intinya, tetapi ketika nama Mo Xiaolang keluar dari mulut Long Chen, ekspresi Gan Lin berubah, diam. Long Chen tertegun. Tatapannya berubah dingin saat dia bertanya, kenapa? Gan Lin melihat ekspresinya dan berkata dengan dingin, Long Chen, aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya, tetapi di keluarga Ling Wu ini, sebaiknya kamu tidak bertanya kepada siapapun tentangnya. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Ling Wu kita. Ketika Gan Lin mengatakan ini, Long Chen bahkan lebih bingung. Namun, melihat ekspresi serius Gan Lin, dia tahu keseriusan masalah ini. Dia menganggup dan berkata, saya mengerti. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan Aula seni bela diri dan kembali ke kediamannya. Si kecil, menurutmu apa yang sedang terjadi? Ling Qi juga bingung. Aku juga tidak tahu. Bukankah orang itu mengatakan dia dari keluarga Ling Wu? Dan dia tampaknya baik-baik saja. Mengapa dia merasa seperti anjing liar sekarang? Saya bahkan tidak bisa mengatakannya. Long Chen mengerutkan kening dan berkata, saat itu, dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dilakukan di kota Yuan Ling. Apakah terjadi sesuatu? Oh, benar juga. Ling Xi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, rasanya dia dibenci semua orang, dan dia disebut sebagai jenius nomor satu di ras luar. Mungkinkah karena dia mengkhianati klan Ling Wu? Long Chen memikirkannya dan merasa itu mungkin. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan melakukan ini. Namun, jika ada yang menekannya, ini mungkin terjadi. Ya, seperti wanita bau itu. Memikirkan Liu Lan, wajah Ling Qi memerah. Awalnya, dia berpura-pura menjadi orang baik. Lalu, dia menyuruhmu melakukan misi dengan benda kuning bau itu. Bukankah ini jelas-jelas mencoba membunuhmu? Long Chen, kenapa kita tidak pergi ke Morning Light Business League juga? Mungkin kita bisa bertemu Xiao Lang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jangan lakukan ini dulu. Kita hanya menebak. Xiao Lang jauh lebih kuat dariku. Aku tidak bisa membantunya meskipun aku ingin. Ku rasa aku harus fokus pada kultifasi saja. Ada pun misi pertama. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Kesabaranku adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Aku tidak percaya aku tidak dapat membunuhnya. Huang Feiyang. Keganasan Long Chen yang tiba-tiba membuat Lingqi ketakutan. Pada saat ini, Long Chen mengeluarkan buah berisi roh dari tas semestanya. Pergi dan perbaiki. Aku akan melihat di mensun Burning Fish dan Dragon Swimming Nine Heavens. Aku harus memanfaatkan beberapa hari ini. Titik-titik. Pagi-pagi sekali di hari keempat, Gan Lin mengetuk pintu Long Chen dan berkata, misi telah dikeluarkan. Ini adalah misi tingkat tiga. Huang Feiyang dan Wenya adalah kekuatan utamanya. Long Chen hanya perlu mengikuti mereka dan belajar. Berusahalah sebaik mungkin untuk tampil dengan baik. Mereka akan menjadi penguji Anda. Evaluasi mereka terhadap kinerja Anda akan menjadi dasar penting bagi Anda untuk menerima pelatihan seperti itu dari keluarga Lingwu di masa mendatang. Long Chen mengumpat dalam hati, omong kosong. Sekalipun Huang Feiyang tidak berhasil membunuhnya dalam misi ini, penilaiannya hanya akan menjadi yang terburuk. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan gadis kecil itu. Apa yang bisa kedua orang ini uji untukku? Saya pikir ada 80 persen kemungkinan mereka akan mencoba membunuh saya selama misi berlangsung. Long Chen berpikir sambil mengikuti Gan Lin. Lokasi misi Anda adalah kota Yanluo. Wali kota Yanluo melaporkan kemarin bahwa banyak gadis muda telah hilang di kota Yanluo, termasuk putri wali kota. Pembunuhnya datang dan pergi tanpa jejak. Dia pasti seorang pejuang yang baru saja menerobos ke alam intifana. Wali kota-kota Yanluo tidak bisa menanganinya, jadi kita harus bergantung pada kalian bertiga. Tepat saat Long Chen teringat kata-kata Gan Lin, dia tiba di halaman belakang rumah Green Willow. Long Chen mendengar bahwa ada banyak binatang iblis yang dipelihara di sana. Tepat saat dia tiba, dia melihat seekor burung rok dengan lebar sayap 15 meter tergeletak di tanah, menatap kelompok itu dengan dingin. Ini adalah binatang iblis peringkat tujuh kuning, Dewa Rok Pembela Angin. Ia datang dan pergi tanpa jejak, dan kecepatan serta daya tahannya luar biasa. Ia adalah tunggangan yang paling umum dalam keluarga Lingwu. Tiba-tiba melihat Long Chen, Dewa Rok Pembela Angin menyusut kembali. Ia menatap Long Chen dengan tatapan bingung, dan di dalam tatapan bingung itu, ada juga sedikit rasa hormat. Apakah kamu merasakan jejak aura naga di tubuhku? Jantung Long Chen berdebar kencang. Kemudian, dia melihat dua orang di samping burung rok pembelah angin. Mereka adalah Huang Fei Yang, yang tersenyum pada Long Chen, dan Wenya, yang memiliki ekspresi serius dan tenang. Meskipun Huang Fei Yang tersenyum, niat membunuh dalam senyumannya tidak dapat disembunyikan. Liulan tidak datang. Kamu akhirnya sampai. Huang Fei Yang melangkah maju beberapa langkah dan menatap Long Chen seperti orang tua. Dia mendecahkan lidahnya dan berkata, Tidak buruk, nak. Kali ini, kakak seniormu Wenya dan aku akan menjadi pemujimu. Selama kamu tampil dengan baik dan tidak membuat masalah, aku akan memberimu nilai tinggi. Benarkan, Wenya. Wenya memaksakan senyum. Huang Fei Yang menatap Gan Lin lagi dan berkata, Kakak Gan, sebaiknya kau kembali dulu. Kami akan merawat anak kecil ini dengan baik. Aku jamin saat kami kembali, aku akan membesarkannya hingga menjadi gemuk dan sehat. Dasar orang menjijikan. Kalau sampai ketahuan, aku akan pukul pantatmu sampai pantatmu menghadap ke langit. Lingki mengikuti Long Chen selama beberapa waktu. Dia tidak belajar apapun, tetapi dia belajar banyak kata-kata kasar. Namun, penampilan Huang Fei Yang saat ini memang membuat Long Chen sangat tidak senang. Melihat situasinya, Gan Lin memperingatkan Long Chen sebentar, lalu menatap Huang Fei Yang dan berkata dengan dingin, Adik Huang, keluarga Lingwu kita memiliki banyak mata dan telinga di kota Swalouluo. Jika keadaan tidak mudah ditangani, beritahu keluarga lebih awal. Ketika Gan Lin mengatakan mata dan telinga, dia sebenarnya sedang memperingatkan Huang Fei Yang. Jika Huang Fei Yang secara terbuka menyerang Long Chen, pasti akan ada berita yang menyebar ke keluarga Lingwu. Pada saat itu, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki Huang Fei Yang, dia tetap akan tamat. Huang Fei Yang mengerti perkataan Gan Lin, tetapi dia pura-pura tidak mengerti dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Tentu saja. Aku jamin bahwa adik junior Long Chen tidak akan terluka. Gan Lin tahu bahwa ia hanya bisa membantu Long Chen sampai titik ini. Ia menatap Long Chen lagi dan berkata, Waktunya telah tiba. Kalian bisa pergi. Huang Fei Yang memanggil Wen Ya dan Long Chen dan pergi ke arah burung rok pembelah angin. Pada saat ini, Wen Ya mengeluarkan peluit hijau giok dan meniupkan nada yang sangat aneh. Burung rok pembelah angin segera menjadi jinak dan menundukkan tubuhnya, memungkinkan Huang Fei Yang dan Wen Ya untuk melompat ke punggungnya. Long Chen sangat berani. Meskipun dia belum pernah menunggangi burung raksasa ini sebelumnya, dia tetap memanjat tanpa mengerutkan kening. Di bawah kendali Wen Ya, burung rok pembelah angin mengeluarkan teriakan pelan dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, melesat ke langit dengan suara dentuman keras. Long Chen mencengkeram bulunya erat-erat dan menenggelamkan energi sejatinya, lalu memusatkan dirinya pada tubuh burung rok pembelah angin. Baru kemudian dia duduk dengan tenang. Namun, momen mendebarkan tadi masih membuatnya berkeringat dingin. Di tengah angin kencang, Huang Fei Yang menoleh ke belakang untuk melihat Long Chen dan menyeringai. Melihat mereka pergi, Gan Lin menggigit bibirnya dan mendesah tak berdaya. Pemuda baik lainnya, mengapa dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu? Gan Lin, kamu tidak senang padaku. Suara dingin terdengar dari belakangnya. Gan Lin segera menoleh. Setelah melihat siapa orang itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Administrator. Liulan menggoyang pinggulnya dan berjalan ke sisinya. Bibirnya yang awalnya dingin dan tampan perlahan-lahan melengkung ke atas, dan senyum muncul di wajahnya yang seperti bunga persik. Jika kamu punya pemikiran, kamu bisa memberitahuku. Gan Lin berpikir sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Administrator, saya merasa menggunakan metode ekstrim semacam ini untuk menggali potensi mereka bukanlah cara yang tepat. Termasuk Long Chen, kita sudah kehilangan enam orang, Bukan. Bukankah itu cukup? Liulan masih tersenyum. Ia mengangkat kepalanya dan menatap cakrawala tempat Long Chen menghilang. Ia berkata, Seorang jenius sejati lahir dari proses penempaan dan bahaya yang tak berujung. Yang kuinginkan darinya adalah hasrat membunuh yang tak tertahankan. Jika ia gagal, ia akan mati. Jika ia berhasil, ia akan menjadi naga di antara manusia. Dia menoleh ke arah Gan Lin dan bertanya dengan penuh minat, Gan Lin, menurutmu siapa yang lebih kuat, enam cacing atau seekor naga? Tubuh Gan Lin bergetar. Dia akhirnya mengerti pikiran Liulan. Namun, ketika dia memikirkan wajah-wajah muda itu, dia masih tidak tahan. Dia berkata, Aku hanya tidak tahu kapan kamu akan bisa membesarkan seekor naga. Saya pun tidak tahu. Apakah menurutmu Long Chen punya peluang besar untuk berhasil? Memikirkan Long Chen, Liulan masih tersenyum tipis. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, latar belakangnya terlalu buruk dan fondasinya terlalu lemah. Tanpa kondisi alamnya ini, tidak peduli seberapa banyak ia melompat, itu tidak berguna. Sampai sekarang, hanya Feng Wutian yang mampu memenuhi harapanku. Namun, Feng Wutian adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan klan burung Vermillion bagian dalam. 84. Burung rog pembelah angin sangat cepat. Jarak antara kota Yanluo dan kota Yuanling jauh lebih jauh daripada jarak antara kota Baiyang dan kota Yuanling. Long Chen membutuhkan waktu 10 hari untuk sampai di sana, tetapi dengan bantuan burung rog pembelah angin, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk sampai di sana. Sepanjang jalan, Huang Feiyang dan Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Huang Feiyang ini tidak menyerangku di Wind Splitting Divine Rock. Sepertinya dia ingin menjegalku selama misi. Sebelum tiba di kota Yanluo, Huang Feiyang telah memarkirkan burung rog pembelah angin di sebuah desa kecil. Seseorang telah datang untuk menyambut mereka. Setelah meninggalkan burung rog pembelah angin di sana, Huang Feiyang dan rombongannya menuju ke kota Yanluo yang tidak jauh dari sana. Long Chen sekarang tahu alasan mengapa Huang Feiyang tidak menyerang dewa rog pembelah angin. Itu karena ada seseorang di sini yang menyambut mereka. Tubuh besar burung rog dewa pembelah angin dapat dengan mudah mengejutkan orang biasa, jadi tidak cocok untuk terbang langsung ke kota Yanluo. Setelah meninggalkan desa, Huang Feiyang dan Wenya berjalan di depan. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka berdua lakukan. Long Chen mengikuti mereka dari dekat, tanpa tergesa-gesa. Misi ini diluar dugaannya, tetapi dia baru saja mempersiapkan buah pembawa jiwa untuk Lingqi, jadi Long Chen punya sesuatu untuk diandalkan. Jika dia benar-benar tidak bisa menolaknya, maka dia akan membiarkan Lingqi membantunya. Long Chen sudah membicarakannya dengannya. Jika memang ada krisis yang tidak bisa dia tolak, dia diizinkan untuk membantunya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan hidupnya. Saat ini, Huang Feiyang dan Wenya berjalan di depan. Melihat betapa tenang nyerekannya, Wenya menundukkan kepalanya dan bertanya, kapan kamu akan melakukannya? Huang Feiyang mencibir dengan suara muram, tidak perlu terburu-buru sekarang. Jika Yanbei Tian hanya melihat kita berdua, dia pasti akan tahu bahwa Long Chen dibunuh oleh Ku dalam perjalanan ke sini. Dia tidak akan berani menyebarkan berita itu, tetapi keluarga pasti akan mendapatkan berita itu dengan mudah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Huang Feiyang berkata dengan santai, bukankah kita di sini untuk menyelidiki dan bahkan membunuh? Ku dengar mereka memiliki prajurit Mortal Core. Mengapa kita tidak mengirim Long Chen saja kepada mereka? Wenya menganggup dan berkata, tidak buruk juga kalau kamu belum dibutakan oleh kebencian. Tekanan luar biasa dari Huang Feiyang membuat Long Chen mengepalkan tangannya erat-erat. Aku hanya selangkah lagi dari alam nadi naga lapis ke-9. Selama aku bisa memasuki level ke-9, aku akan mampu menembus kerana intifana. Pada saat itu, bahkan jika Lingqi tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, aku masih akan memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Namun, ini adalah kunci untuk bertahan hidup. Kota Yanluo berada tepat di depan mereka. Long Chen tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu bahwa dia memikul begitu banyak tanggung jawab. Dia tidak bisa dikalahkan. Jika dia dikalahkan, Lingqi dan semua orang di keluarga Yang akan tamat. Sama seperti ketika Mosya Olang memasuki kota Bayang, dia tidak menarik banyak perhatian saat dia memasuki kota. Long Chen merasa jauh lebih santai setelah kembali ke tempat seperti Poplar Town. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah gubernur kota. Ini adalah keluarga yang mirip dengan keluarga Yang. Kepala keluarga adalah Yan Beytian, dan ia berada di puncak alam nadi naga tingkat ke-9. Mengetahui bahwa orang-orang dari klan Lingwu akan datang hari ini, Yan Beytian telah menunggu di pintu masuk rumah besar sejak lama. Ketika dia melihat tiga pemuda dengan kultivasi yang mendalam berjalan ke arahnya, dia sangat gembira dan segera pergi untuk menyambut mereka. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan gembira, Saya, Yan Beytian, menyapa para penguasa klan Lingwu. Long Chen memperhatikan Yan Beytian dengan saksama selama beberapa saat. Ia menyadari bahwa meskipun ia sudah tua, tubuhnya masih kuat. Kulitnya gelap, dan ia tampak seperti beruang hitam. Namun, sekarang mata beruang hitam itu merah. Itu pasti karena ia telah kehilangan putrinya. Ketika Long Chen mengamatinya, dia juga mengamati mereka. Ketika dia melihat Huang Feiyang dan Wen, ia telah melampauinya di usia yang begitu muda, dia langsung dipenuhi rasa kagum. Ketika dia melihat Long Chen, dia melihat bahwa Long Chen masih muda dan kultivasinya lebih rendah darinya, jadi dia otomatis mengabaikannya. Dia mengira bahwa Long Chen mengikuti mereka berdua ke sini untuk menjadi penonton. Tuan-tuan, silakan masuk, silakan masuk. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengundang Anda semua ke sini. Yan Bei Tian mengundang Long Chen dan yang lainnya ke Aula Utama. Yan Bei Tian buru-buru meminta seseorang untuk menyeduh teh dan menyajikan buah-buahan dan kue-kue terkenal dari kota Yanluo. Ia menyambut mereka bertiga dengan hangat. Namun, tatapan penuh harapnya tertuju pada Huang Feiyang dan Wenya. Tuan-tuan, silakan cicipi kue diok putih kota Yanluo kami. Kue diok putih ini secantik diok putih. Manis tapi tidak berminyak, dan lumer di mulut. Ini adalah makanan lesat yang terkenal di kota Yanluo. Cepat, cicipi. Huang Feiyang berseri-seri karena gembira. Ia menggigitnya, dan tentu saja, ia tidak bisa berhenti memujinya. Setelah itu, ia berkata, Wali kota Yan, kami tidak datang ke sini untuk makan. Sekarang setelah kami selesai makan, saatnya bagi kita untuk membicarakan bisnis yang sebenarnya. Ya, ya. Akhirnya, mereka bisa membicarakan bisnis yang layak. Yan Bei Tian sangat bersemangat. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Ketika dia memikirkan bajingan-bajingan itu, urat-urat di lehernya menonjol. Ini terjadi beberapa hari terakhir. Setiap malam, bajingan-bajingan itu akan muncul di kota dan menculik gadis-gadis yang sedang berjalan di luar. Mereka selalu bergerak diam-diam, tetapi semakin banyak gadis yang hilang. Aku mengorganisasi sekelompok orang untuk bersembunyi, dan baru saat itulah aku mengetahui apa yang telah terjadi. Huang Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, surat yang kamu kirimkan mengatakan bahwa pihak lain adalah prajurit Intifana. Yan Bei Tian menganggupkan kepalanya dan berkata dengan marah, benar. Bajingan itu lebih kuat dariku dan gabungan kepala keluarga Luo. Jika dia bukan seorang prajurit Intifana, lalu siapa dia? Bahkan putriku pun direnggutnya. Apakah mereka punya ciri-ciri khusus? Pada saat ini, Wenya bertanya. Yan Bei Tian mengingat dengan hati-hati dan berkata dengan ragu, mereka tidak memiliki ciri-ciri khusus, tetapi saya ingat ada titik merah di antara kedua alis mereka. Ketika dia mengatakan ini, Huang Fei yang dan Wenya hanya ragu, tetapi tubuh Long Chen gemetar. Apakah mereka dari Gereja Darah Merah Suci? Lingqi bertanya dengan lembut. Seharusnya begitu. Liulan tahu bahwa aku ada hubungan dengan Gereja Darah Merah Suci. Itulah sebabnya dia memintaku untuk melaksanakan misi ini. Jika memungkinkan, kurasa aku bisa memperoleh informasi lebih banyak tentang Gereja Darah Merah Suci. Tapi dengan adanya Huang Fei yang dan Wenya di sini, segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Ketika aku mendengar gadis itu menghilang, aku merasa sangat familiar. Kurasa kau memberitahuku sesuatu tentang restoran Jadeite. Bajingan itu lagi. Long Chen, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Long Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ini masalah Huang Fei yang. Kita bisa membiarkan mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Pada saat ini, Huang Fei yang dan Wenya telah berdiskusi dengan Yan Beitian tentang cara menangkap orang-orang Gereja Darah Merah Suci. Mereka kurang lebih telah menangkap mereka dalam beberapa hari ini. Saya rasa mereka akan segera pergi. Mereka pasti bersembunyi di Gunung Yan Timur di samping kota. Namun, saya tidak tahu persis di mana mereka berada. Memikirkan bagaimana putrinya akan menderita, seluruh wajah Yan Beitian berubah umu. Long Chen, dia sangat menyedihkan. Kamu harus membantunya. Aku tahu. Aku juga ingin menyingkirkan orang-orang Gereja Darah Merah Suci. Namun, aku akan membiarkan Huang Fei yang dan Wenya melakukannya sekarang. Huang Fei yang pasti akan membunuhku. Aku ingin melihat jurus apa yang akan dia gunakan. Menatap Huang Fei yang diam-diam, mata Long Chen memancarkan cahaya dingin. Yan Beitian hanya peduli berbicara dengan Huang Fei yang dan Wenya. Dia sudah lama melupakan Long Chen. Gunung Yan Timur Meskipun Gunung Yan Timur tidak besar, masih sangat sulit untuk menemukan sekelompok orang. Huang Fei yang mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kita tidak dapat menemukan mereka, kita harus naik gunung untuk menemukannya. Jika tidak, kita tidak akan dapat memikirkan apapun jika kita tetap di sini. Yan Beitian menunjukkan ekspresi bersyukur dan berkata, kalau begitu, jangan menunda lagi. Bagaimana kalau kita naik gunung sekarang? Tidak usah terburu-buru. Huang Fei yang tersenyum dan berkata, Yan Beitian, ku dengar kau mendapatkan mayat binatang iblis tingkat mendalam. Pada saat kritis ini, Huang Fei yang sebenarnya khawatir tentang mayat binatang iblis tingkat mendalam. Kalimat ini langsung membuat Long Chen bersemangat. Jika mayat binatang iblis tingkat mendalam masih segar, maka saripati darahnya pasti sangat berguna bagiku. Itu pasti bisa membuatku mencapai tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga. Lalu, dengan buah dewa evolusi. Memikirkan hal ini, Long Chen sangat bersemangat. Dia juga diam-diam berpikir tentang cara mendapatkan mayat binatang iblis tingkat mendalam. Sementara itu, Yan Beitian buru-buru berkata, mayat binatang iblis tingkat mendalam itu seharusnya cukup untuk ditukar dengan nyawa putriku, kan? Ketika tiba saatnya meminta keluarga Lingwu untuk melakukan sesuatu, kekuatan lokal biasanya akan mengirimkan hadiah setelah masalah tersebut selesai. Yan Beitian khawatir tentang kehidupan putrinya. Selain itu, surat yang ia kirim ke kota Yuanling telah menyatakan bahwa ia akan mengirimkan mayat binatang iblis tingkat mendalam. Huang Fei yang dan Huang Fei yang mengetahui hal ini. Terlebih lagi, ini adalah hadiah tambahan yang akan mereka peroleh kali ini. Bahkan jika itu demi mayat binatang iblis tingkat mendalam, mereka tetap akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yan Beitian kali ini. Tentu saja, bagi Huang Fei yang, membunuh Long Chen adalah masalah yang lebih penting. Yan Beitian telah menunjukkan bahwa ini adalah binatang iblis tingkat mendalam yang baru saja mati. Dengan kata lain, jiwa binatang dan inti iblisnya masih ada. Meskipun itu hanyalah binatang iblis tingkat mendalam tingkat pertama, itu masih sangat berharga. Melihat wajah Yan Beitian yang cemas, Huang Fei yang tersenyum dan berkata, Tentu saja sudah cukup. Berikan kami mayat binatang iblis tingkat mendalam sekarang. Kemudian, kami akan naik gunung. Jika kami tidak dapat menyelesaikan tugas, kami akan mengembalikannya kepadamu. Meskipun Yan Beitian merasa agak tidak dapat diandalkan untuk menyerahkan mayat binatang iblis tingkat mendalam sekarang, nyawa putrinya masih di tangannya. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menganggup dan berkata, Baiklah. Sambil berbicara, dia hendak mengeluarkan mayat binatang iblis tingkat mendalam. Tunggu, kata Long Chen tiba-tiba. 85. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Long Chen benar-benar berani mengganggu mereka. Hal ini membuat Huang Fei yang agak tidak senang. Misi ini dikerjakan bersama-sama oleh kita bertiga, jadi aku juga mendapat bagian dari mayat monster kelas mistik, kan? Long Chen mengangkat kepalanya, tidak merendahkan atau mendominasi. Lelucon macam apa ini? Wajah Huang Fei yang menjadi suram saat dia mencibir, misi ini hanyalah ujian bagimu. Long Chen, kamu jauh dari memenuhi syarat untuk menerima hadiah. Selain itu, jiwa dan inti monster kelas mistik bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh bocah nakal sepertimu. Tidak memberikannya padaku. Haha, Huang Fei yang, kalau begitu kalian berdua bisa naik gunung. Kalau tidak ada manfaatnya, aku tidak akan pergi ke gunung Dong Yan. Yan Bei Tian tercengang mendengar kata-kata Long Chen. Di matanya, Long Chen hanyalah pengikut dari dua tuan, tetapi pengikut ini berani menghadapi Huang Fei yang dan mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Ini. Yan Bei Tian menatap Huang Fei yang. Pada saat ini, Huang Fei yang juga berdiri dari kursinya. Tatapan matanya sangat dingin. Aura yang kuat menyapu ke arah Long Chen. Namun, tepat saat Huang Fei yang hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Wen Ya. Wen Ya menatap Huang Fei yang, lalu menatap Long Chen dengan dingin. Long Chen, dalam misi ini, kami adalah pemujimu. Kamu harus mendengarkan perintah kami. Jika kamu tidak pergi ke gunung Dong Yan, bahkan jika kami memberimu nilai terendah, kamu tidak boleh mengatakan apapun kepada dia Ken Liu. Jika Long Chen tidak pergi ke gunung Walet Timur, bagaimana dia bisa membunuh Long Chen? Jadi ini benar-benar mustahil, tetapi Long Chen jelas tidak memiliki bagian dari mayat monster kelas mistik. Namun, jika Long Chen keras kepala, dia tidak bisa membunuh Long Chen di tempat, jadi Huang Fei yang mengerutkan kening. Kau ingin menakutiku dengan ini? Long Chen tidak bersikap patuh atau sombong. Dia menatap keduanya dengan dingin, tidak mundur, jika kalian tidak setuju, aku tidak akan melakukannya. Long Chen sedikit tidak masuk akal, bahkan Wen Ya pun marah, belum lagi Huang Fei yang yang matanya mulai memerah. Melihat ekspresi arogan Long Chen, dia teringat pada adik laki-lakinya yang dilumpuhkan oleh Long Chen. Memikirkan Huang Xiang yang belum pulih, niat membunuh Huang Fei yang tumbuh sedikit demi sedikit. Menderita. Sekarang, di hadapan banyak orang, aku masih belum bisa membunuhnya. Tunggu sampai kita sampai di gunung Walet Timur, di mana tidak ada seorang pun, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Long Chen, oh Long Chen, kau pasti akan mati dengan menyedihkan. Memikirkan hal ini, Huang Fei yang memaksakan diri untuk bertahan. Yan Bei Tian menyaksikan lelucon mereka dengan linglung. Ketika dia melihat Huang Fei yang tidak segera membunuh Long Chen, pendapatnya tentang Long Chen segera membaik. Dia berpikir dalam hati, si kecil ini punya cara untuk membuat Tuan Huang marah tetapi tidak membunuhnya. Sepertinya dia punya kemampuan. Jika aku ingin menyelamatkan putriku, sepertinya aku harus menjadi penengah antara kedua belah pihak. Memikirkan hal ini, Yan Bei Tian buru-buru berkata, Tuan muda, begitu banyak nyawa di kota Yan Luo ada di tanganmu. Kau pasti memiliki hati yang penyanyang. Selain mayat binatang iblis tingkat mistik, kau boleh mengambil apapun yang kau inginkan. Aku hanya menginginkan mayat monster kelas mistik. Long Chen tersenyum main-main, menatap Huang Fei yang berwajah pucat tanpa rasa takut. Dalam mimpimu, Huang Fei yang mencibir, lalu menatap Yan Bei Tian, Tuan Kotai Yan, jangan bicara lagi. Bocah ini baru saja masuk ke keluarga lingwu dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Aku akan membiarkannya menderita sedikit dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun, ketika saatnya tiba dan keluarga menyelidiki, aku harap Tuan Kotai Yan dapat mengucapkan beberapa patah kata yang baik untukku. Yan Bei Tian berkata dengan getir, Tuan, ini tidak baik. Kita berdua adalah anggota keluarga lingwu, tidak baik saling menyakiti. Pada saat ini, Long Chen berkata, Huang Fei yang, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku akan langsung ke intinya. Yang aku butuhkan adalah mayat binatang iblis itu, bukan jiwa atau intinya. Berikan mayatnya padaku dan aku akan melakukannya dengan sangat indah untukmu. Bagaimana? Bagian paling berharga dari mayat monster itu adalah inti monster dan jiwa binatang buas. Sisanya pada dasarnya adalah sampah. Huang Fei yang tidak menyangka Long Chen menginginkan ini. Dia mengerutkan kening, bingung untuk apa bocah ini menginginkan mayat itu. Apa rahasianya? Wen ya juga bingung. Bahkan Yan Bei Tian tahu bahwa mayat itu sendiri tidak berharga, jadi dia juga tidak tahu mengapa. Mungkinkah kamu takut bahwa setelah aku mendapatkan mayat itu, kultifasiku akan meroket dan melampauimu? Long Chen melihat Huang Fei yang ragu-ragu, jadi dia mencibir dan berkata. Seperti yang diduga, Huang Fei yang terpancing. Dia menatap Long Chen dengan curiga untuk beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, kamu hanyalah seorang pejuang alam naga vena tingkat ke-8. Jika kamu dapat mencapai alam inti fana awal dengan bantuan mayat binatang iblis, maka aku, Huang Fei yang pantas kalah darimu. Tapi, apakah itu mungkin? Wen ya dan Yan Bei Tian keduanya tertawa, karena itu tidak mungkin. Tuan Kota Yan, berikan mayatnya terlebih dahulu. Kita akan mengambil inti monster dan jiwa binatang terlebih dahulu. Jika kita tidak dapat menyelesaikan misi, maka aku akan mengembalikan jiwa binatang dan inti monster kepadamu. Yan Bei Tian ragu-ragu sejenak, lalu setuju. Reputasi keluarga Ling Wu masih dapat dipercaya. Kemudian, Huang Fei yang dan yang lainnya pergi untuk memurnikan jiwa binatang. Long Chen menunggu di aula sebentar sebelum dia mendengar suara kedatangan mereka. Orang-orang ini sangat mudah tertipu. Aku hanya memprovokasi mereka sedikit dan mereka memberimu mayatnya. Dasar idiot, he he gelombang. Itu karena aku pintar. Aku sekarang berada di puncak alam pembuluh darah naga tingkat ke-8. Jika aku mendapatkan darah dari mayat ini, aku pasti bisa menerobos. Huang Fei yang dan yang lainnya muncul lagi. Di bawah tatapan dingin Huang Fei yang, Long Chen memasukkan mayat monster Mystic Rang ke dalam taskian gun miliknya. Monster tingkat pertama Mystic Rang, singa salju bermata biru. Melihat luka-luka pada mayatnya, sepertinya mayat itu digigit monster lain hingga mati. Setelah menyimpan mayat binatang iblis, Long Chen berkata kepada Yan Bei Tian, beri aku waktu setengah jam. Aku perlu mengatur beberapa hal. Mereka tidak punya cukup waktu, dan Long Chen masih ingin mengulur waktu. Yan Bei Tian gelisah seperti semut di wajan panas. Dia hanya bisa menatap Huang Fei yang untuk meminta bantuan. Niat membunuh Huang Fei yang terhadap Long Chen telah mencapai puncaknya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia akan dapat mengambil nyawa Long Chen begitu dia tiba di gunung Yandong, dia tidak punya pilihan selain menekan niat membunuhnya. Baginya, membunuh Long Chen adalah prioritas utamanya. Sekarang kamu boleh bangga pada dirimu sendiri. Meskipun aku tidak punya nyali untuk membunuhmu di siang bolong, kamu tidak akan bisa hidup lebih lama dari malam ini. Huang Fei yang melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Setelah mendapat izinnya, Long Chen tersenyum ringan, lalu dia bertanya pada Yan Bei Tian yang begitu cemas hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Long Chen tahu mereka sudah kehabisan waktu, jadi dia buru-buru bertanya, Xiao Xi, apakah kamu yakin buah penguat jiwa bisa dicerna dalam waktu singkat dan membantuku menerobos ke alam inti ilahi? Tentu saja aku berpengetahuan luas. Aku bukan orang desa sepertimu yang bisa mengerti aku. Long Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera mengeluarkan tubuh singa salju bermata biru dari tas spasialnya. Melihat binatang iblis dengan bulu putih lembut itu, dia diam-diam berubah menjadi bentuk jiwa naga. Saat dia menggunakan mantra itu, sisik-sisik merah di permukaan kulitnya perlahan-lahan muncul. Paku-paku tulang merah terang yang seperti bila-bila perlahan-lahan muncul dari persendiannya. Hanya dalam sepersekian detik, penampilan Long Chen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Penampilannya yang merah menyala itu jahat, ganas, tetapi pada saat yang sama, itu memberi orang perasaan yang rumit. Selanjutnya, saatnya mengubah darah menjadi ki. Setelah membunuh Sue Yuan Zi, Long Chen tidak menggunakan kemampuan ini lagi. Kemampuan ini masih sangat luar biasa. Faktanya, sebagian besar alasan mengapa Long Chen mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini adalah karena kemampuan ini. Ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan ini. Setidaknya di kota White Poplar, Long Chen belum pernah mendengar kemampuan seperti itu sebelumnya. Mengubah darah menjadi ki, transformasi jiwa naga, dua kemampuan hebat yang dimiliki Long Chen ini berasal dari setetes esensi darah yang diwarisi, dan Long Chen hanya menyerap satu perseribu dari esensi darah tersebut. Mungkin esensi darah itu benar-benar berasal dari naga darah kuno, tetapi Lingqi tidak mempercayainya. Di sudut tersembunyi ini, tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di sini. Yang tidak dapat mereka lihat adalah tetesan darah yang tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, dan perlahan-lahan merembes keluar dari kulit singa salju bermata biru. Mereka menari dengan gembira di udara, lalu memasuki tubuh Long Chen dan diserap sepenuhnya olehnya. Pada akhirnya, mereka sepenuhnya berubah menjadi energi sejati. Meskipun jumlah saripati darah dari binatang iblis peringkat mendalam tidak sebanyak raja kadal darah bawah tanah, kualitasnya jauh lebih tinggi. Energi garis keturunan yang terkandung di dalamnya berkali-kali lipat lebih kuat dari raja kadal darah bawah tanah. Saat Long Chen melahap Sui Yuan Zi waktu itu, dia belum merasakan peningkatan energi sejati sebesar itu. Energi sejati berwarna merah darah di dalam dirinya tampak meledak, melonjak gila-gilaan saat semakin banyak energi sejati bergabung. Delapan meridian naga telah rusak, tetapi meridian naga surgawi ke-9 masih stabil seperti Gunung Tai. Long Chen tahu bahwa pembuluh darah naga langit sangat sulit untuk ditembus. Ini juga alasan mengapa yang King Suan dan yang lainnya masih terjebak di tingkat ke-8 tahap pembuluh darah naga. Saat energi sejatinya melonjak, gelombang merah darah melonjak di tubuh Long Chen. Ketika gelombang ini mencapai puncaknya, Long Chen tahu bahwa waktunya hampir tepat untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap pembuluh darah naga. Delapan puluh enam. Begitu dia berhasil menembus nadinaga surgawi, dia akan mampu mencapai puncak alam nadinaga, tingkat ke-9. Begitu dia mencapai tingkat ke-9 alam nadinaga, semua nadinaga di tubuhnya akan terbuka, dan ki sejatinya akan dapat mengalir bebas di dalam tubuhnya. Setelah menyerap esensi darah emerald snow lion, Truki Long Chen telah meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, Trukinya hampir bisa meledakkan tubuhnya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari ranah dragon vein. Vena Naga Surgawi Duduk di tanah dengan kaki disilangkan, dan dengan perlindungan lingki, Long Chen tidak khawatir tentang kecelakaan apapun. Pada saat ini, dia berteriak dan mengedarkan ki sejatinya ke arah pembuluh darah naga ke-9, yang juga merupakan pembuluh darah naga terpanjang, pembuluh darah naga surgawi. Energi sejati itu sangat besar dan dahsyat, tiba-tiba berubah menjadi naga suci berwarna merah darah, mengeluarkan serangkaian raungan rendah. Itu seperti meteor yang jatuh, menghancurkan vena naga surgawi. Kemudian, energi sejati yang tak berujung mendorong melalui vena naga surgawi lapis demi lapis. Pembuluh darah naga langit adalah pembuluh darah naga yang terpanjang. Panjangnya hampir sama dengan semua pembuluh darah naga lainnya di depannya jika digabungkan, dan tingkat kesulitannya juga hampir sama dengan semua pembuluh darah naga lainnya di depannya jika digabungkan. Namun, Long Chen telah melahap esensi darah dari seorang prajurit inti vana dan binatang iblis inti vana. Kuantitas dan kualitas energi sejatinya telah meroket, dan pembuluh darah naga langit tidak dapat lagi menghentikannya. Ki sejati yang kuat tengah mengalir melalui nadi naga surgawi. Lakukan yang terbaik. Di dalam pedang Lingqi, Lingqi menatap Long Chen dengan gugup. Sepasang mata kecilnya bergerak-gerak, dan tinjunya yang kecil terkepal erat. Waktu berlalu, meskipun pembuluh darah naga langit panjang, kecepatan Long Chen dalam menembusnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia memiliki kekuatan untuk menerobos ke tingkat kesembilan dari alam pembuluh darah naga. Oleh karena itu, setelah 15 menit, pembuluh darah naga kesembilan telah terbuka sepenuhnya. Raungan naga yang dalam meledak dari tubuh Long Chen. Pada saat ini, ketika pembuluh darah naga langit terbuka, Long Chen bahkan bisa merasakan naga langit berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan liar di dalam tubuhnya, seolah-olah mereka sedang merayakan pertumbuhannya. Meskipun gambar naga darah yang tiba-tiba muncul di pembuluh darah, organ dalam, dan tulangnya sangat berdarah dan banyak, Long Chen tidak merasa takut sama sekali. Naga ilahi primordial adalah makhluk yang benar-benar tidak dapat dipahami. Aku ingin tahu apakah mereka mirip dengan binatang iblis. Saat Long Chen memikirkan hal ini, tulang dan organnya mulai mengeluarkan suara berderak. Aura yang kuat meledak ke segala arah. Pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri, matanya terbuka, dan dua sinar cahaya ilahi meledak. Merasakan energi besar di dalam tubuhnya, Long Chen berkata dengan gembira, Xiao Xi, aku telah menembus tahap ke-9 dari alam nadinaga, dan energi sejatiku telah meningkat pesat, aku sekarang hampir mencapai alam inti ilahi. Melihat ekspresi gembira Long Chen, Ling Xi juga sangat gembira di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, kalau begitu cepatlah dan gunakan buah evolusi. Seperempat jam telah berlalu, jika kita menunggu lebih lama lagi, kedua orang bau itu mungkin akan datang mencari masalah. Long Chen mencibir dan berkata, apakah mereka punya nyali untuk menyerangku ketika mereka melihatku sedang berkultivasi. Keluarga Ling Wu sangat menghargai potensi anggota klan mereka, dan menerobos ke alam berikutnya adalah momen terpenting untuk menunjukkan potensi seseorang. Jika mereka mengganggu kita saat ini, kurasa mereka tidak akan bersenang-senang saat kembali. Meski berkata demikian, Long Chen tidak berani menunjukkan tanda-tanda pengabayan. Dia telah memperoleh mayat singa salju bermata zamrut dari Yan Bei Tian saat ini, dan dia dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat, tetapi dia masih berani berkultivasi seperti ini. Ini adalah risiko yang sangat besar. Long Chen tahu bahwa ini adalah risiko yang tidak bisa dia ambil. Munculnya mayat binatang iblis peringkat mistik adalah kesempatan baginya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka di tangan Huang Fei Yang dan Wen Ya, yang keduanya berada di ranah inti fana awal, dia pasti akan hancur. Tunggu sampai aku berhasil menembus alam inti fana. Sebagai prajurit naga, apakah aku masih akan takut padamu? Long Chen mencibir. Buah evolusi di dalam kotak diok sudah ada di tangannya. Tanpa ragu, Long Chen langsung menelannya. Kalau tidak, bau buah evolusi akan menyebar, dan mungkin akan menimbulkan masalah. Buah evolusi memang merupakan tanaman herbal terbaik yang pernah dilihat Long Chen. Meskipun itu hanya tanaman herbal tingkat mistik awal, Linki telah memberitahunya bahwa harga buah evolusi hampir sama dengan beberapa tanaman herbal tingkat mistik tengah. Tanpa setidaknya seribu divine jade, tidak mungkin dia bisa membeli buah evolusi ini. Itu karena efek buah evolusi benar-benar menakjubkan. Itu adalah ramuan super yang dapat membantu prajurit naga fana tingkat 9 menerobos ke alam inti ilahi dalam sekejap. Ketika buah evolusi memasuki perutnya, Long Chen dapat merasakan aliran udara dingin mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Perasaan ini seperti dia tiba-tiba melangkah ke kolam yang dingin di hari musim panas yang terik. Namun, setelah aliran udara dingin ini, ada sedikit kehangatan. Long Chen merasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Perasaan ini sangat nyaman. Dasar bodoh, cepat serap kekuatan obat ini. Kumpulkan kisejati di dantianmu dan bentuk inti ilahi. Linki segera membangunkan Long Chen dari perasaan nyamannya. Mengikuti instruksi Linki, dia segera mengedarkan trukinya dan menyerap kekuatan obat yang ada di seluruh tubuhnya. Kekuatan obat buah evolusi ini begitu besar seperti lautan. Ketika kekuatan obat yang awalnya padat memasuki tubuh Long Chen, itu langsung berubah menjadi lautan kekuatan obat yang bergulir di dalam tubuh Long Chen. Long Chen mengendalikan kisejatinya dan menyapu setiap sudut tubuhnya, sepenuhnya menyerap kekuatan obat ke dalam kisejatinya. Kekuatan obat memadatkan kisejatinya. Selama proses peredaran, kekuatan obat dalam tubuhnya menjadi semakin berkurang, dan kisejatinya menjadi semakin padat. Ketika semua kisejati berkumpul ke dalam sembilan pembuluh darah naga dan menuju ke dantiannya, jumlah besar kisejati sebenarnya telah menjadi lebih dari sepuluh kali lebih padat. Kekuatan obat dari buah evolusi ini benar-benar memiliki efek untuk memadatkan kisejatiku. Tidak heran Linki mengatakan itu dapat membantuku menerobos ke alam inti ilahi. Jika aku mengandalkan diriku sendiri untuk memadatkan kisejatiku, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tepat pada saat ini, di dalam nadi naga, seluruh kisejati telah berubah menjadi sembilan naga ilahi, dan semuanya bergegas menuju dantiannya pada saat yang sama. Saat ini, tubuh Longchen gemetar. Energi yang kuat menyapu seluruh tubuhnya, dan bahkan membuat tubuhnya membengkak. Untungnya, dia telah berubah menjadi bentuk jiwa naga, atau, dengan tubuh aslinya, dia tidak tahu apakah dia bisa menahan benturan kisejati tingkat ini. Semua kisejati mengalir ke dantianku, langkah ini disebut tabrakan dantian. Jika aku berhasil, semua kisejati akan menjadi sepuluh kali lebih padat. Membentuk inti fana. Pada saat terakhir, Longchen tidak terlalu peduli. Dia bersiap dan mengendalikan semua truki untuk menyerbu ke dalam dantiannya. Dantiannya terhubung dengan sembilan urat naga, dan tepat pada saat ini, total sembilan naga kisejati berwarna merah darah keluar dari sembilan urat naga. Sebelum mereka sempat menampakkan diri, mereka telah bertabrakan satu sama lain di dantiannya. Pada saat ini, Longchen, yang belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Menurutnya, ketika begitu banyak truki bertabrakan satu sama lain, itu seharusnya menyebabkan ledakan. Yang mengejutkannya adalah truki berwarna merah darah benar-benar mencair menjadi kabut berwarna darah. Kepala masing-masing naga berwarna merah darah menghilang terlebih dahulu, diikuti oleh tubuh naga, dan terakhir ekor naga. Ketika sembilan ekor naga menyatu dengan kabut, dan Tian Longchen terisi penuh dengan kabut berwarna merah darah. Kabut ini sebenarnya menyusut. Dalam kabut merah darah ini, tampaknya ada ratusan juta naga darah yang bersembunyi. Yang bisa didengar Longchen hanyalah raungan naga yang tak berujung yang berdering di telinganya. Suara seperti ini tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi ketika Longchen mendengarnya, darahnya mendidih. Seolah-olah dia telah kembali ke era darah mendidih, era ketika naga menguasai dunia. Dalam kabut merah darah, naga yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Meskipun mereka hanya bayangan naga ilusi, itu sudah cukup untuk mengejutkan Longchen. Kabut merah darah itu perlahan menyusut, dan bayangan naga ilusi juga perlahan menyusut. Seperempat jam berlalu perlahan, dan saat ini, Huang Fe yang dan yang lainnya sudah berjalan menuju Longchen. Pada saat ini, suara cahaya muncul di dantiannya. Kabut itu perlahan mengembun, dan pada akhirnya, itu benar-benar mengembun menjadi darah merah dan seukuran telur. Ini adalah mortal dan milik seorang kultifator di Findan. Longchen juga telah memahami mortal dan ini sebelumnya, tetapi ia menemukan bahwa itu berbeda dari mortal dan biasa. Perbedaan yang paling jelas adalah mortal dannya berwarna merah. Dan yang lebih penting, dia benar-benar menemukan pola berbentuk naga pada mortal dan ini. Pola berbentuk naga ini memancarkan cahaya merah redup. Meskipun tidak terlalu jelas dalam kabut merah, pola itu memiliki semacam kekuatan pencegah yang menggetarkan jiwa. Di atas mortal dan miliknya, sebenarnya ada tato naga berwarna merah darah. Setelah menjadi prajurit naga, Longchen tidak lagi merasa aneh tentang hal ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya menembus alam inti fana. Setelah mencapai alam inti fana, semua energi sejati dalam tubuhnya telah mengembun menjadi dan fana berwarna merah darah. Tubuhnya tidak lagi memiliki perasaan dipenuhi dengan energi sejati, sebaliknya, ia menjadi sangat pendiam. Seluruh tubuh Longchen tampak jauh lebih segar, dan ia tampak seperti pemuda tampan yang bersinar. Namun, saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tetap menjadi raja pembunuh. Meskipun aku tidak terlihat seganas sebelumnya, dibandingkan dengan saat aku masih berada di alam nadi naga tingkat delapan, kekuatanku telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Setelah sedikit mengedarkan energi sejati dalam mortal dan miliknya, Longchen dapat merasakan sejumlah besar energi, dan dia memiliki perkiraan kasar dalam hatinya. Dengan kekuatanku saat ini, dan dengan transformasi jiwa naga, Huang Feiyang, memikirkan pria yang bisa membunuhnya kapan saja, cahaya dingin melintas di mata Longchen. Kau mungkin ingin menyerangku di gunung Yandong, kan? Tapi saat itu, aku pasti akan memberimu kejutan. Sekarang, biarkan aku bermain denganmu. Melihat Longchen berhasil menembus alam inti fana, Lingqi menghela napas lega. Ia menatap pemuda di depannya dengan rasa takut yang masih tersisa dan berkata, untunglah kau cukup pintar untuk mendapatkan tubuh binatang iblis peringkat mistik ini. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagimu. Meskipun karaktermu tidak begitu bagus, keberuntunganmu selalu baik. Kurasa surga benar-benar buta. Lingqi telah bersama Longchen selama beberapa waktu, dan kata-katanya menjadi semakin tidak terkendali. Longchen sedikit terdiam. Tepat ketika dia hendak menggodanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah pintu. Wajah Huang Feiyang menjadi pucat saat dia berjalan menuju pintu bersama Wenya dan yang lainnya. 87. Longchen telah mencapai ranah inti fana. Dia tidak seperti Huang Feiyang, yang memamerkan kekuatannya tanpa rasa malu. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya. Sekarang setelah dia memiliki seseorang untuk diandalkan, dia merasa jauh lebih santai. Dia menatap Wenya dan dua orang lainnya yang berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Longchen, apakah kamu siap sekarang? Melihat ekspresi Longchen yang tak kenal takut, Huang Feiyang mengejeknya dalam hati. Longchen tidak menatapnya. Dia berkata kepada Yan Bei Tian, pemimpin kota Yan, saya terlambat karena beberapa hal penting. Saya benar-benar minta maaf. Karena diabaikan oleh Longchen, Huang Feiyang tentu saja merasa tidak nyaman. Namun, usianya sudah melewati batas untuk bersikap impulsif. Dia menyipitkan matanya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Anak ini terlihat sedikit berbeda. Namun, aku tidak tahu apa yang berbeda. Melihat Longchen dengan ekspresi muram, hati Huang Feiyang dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah ini, dia tampak enggan sebelumnya, tapi sekarang dia tersenyum padaku. Dia pasti berpura-pura. Setelah dipaksa olehku, dia pasti membenciku sampai ke tulang dan ingin mencabik-cabikku. Tapi bocah kecil, siksaan yang sebenarnya akan menimpamu sebentar lagi. Longchen dapat menebak pikiran Huang Feiyang dalam sekejap. Mendengar Longchen berbicara kepadanya terlebih dahulu, pemimpin kota Yan merasa sedikit tertekan. Dia adalah pria yang licik, dan dia tahu bahwa Longchen sengaja memprovokasi Huang Feiyang. Melihat Longchen yang belum dewasa, Yan Bei Tian merasa sedikit kasihan. Namun, nyawa putrinya dipertaruhkan. Dia segera berkata, karena kalian bertiga sudah siap, ayo kita pergi ke Gunung Yan Timur. Baiklah, Longchen mengangguk. Bersikap tenang di hadapanku. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Memikirkan hal ini, Huang Feiyang melihat ekspresi cemas Yan Bei Tian. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke Gunung Yan Timur sekarang. Longchen, kamu sebaiknya tampil bagus sekali ini. Longchen tidak peduli padanya. Meski dia terlihat tenang, namun niat membunuhnya terhadap Huang Feiyang tidak kalah dari Huang Feiyang. Hanya saja dia menyembunyikannya lebih baik dari Huang Feiyang. Atas instruksi Huang Feiyang, Yan Bei Tian tinggal di kota Yan Luo sementara Longchen dan dua orang lainnya mengikuti instruksi Yan Bei Tian dan menuju Yan Dongshan. Gunung Walet Timur tidak jauh. Tak lama kemudian, kelompok tiga orang Longchen tiba di hutan pegunungan terpencil ini, tempat yang penduduknya sangat sedikit. Kami bertiga akan berpencar dan mencari ketiga arah yang berbeda. Cobalah untuk membuat suara sebanyak mungkin. Jika seorang ahli muncul, selama kamu berteriak keras, kami pasti akan segera melindungimu. Huang Feiyang berperilaku seperti kakak senior. Longchen berbalik dan tersenyum dingin padanya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke depan. Setelah Longchen pergi, Wen Yang mengerutkan kening dan bertanya, aku terus merasa ada yang aneh dengan anak ini. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia hanya badut. Dia hanya berpura-pura tenang di depan kita. Ku rasa dia sudah ketakutan setengah mati. Di gunung Iswalao yang sepi ini, di depan kita, dua prajurit mortal core, apa yang bisa dilakukan anak ini. Huang Feiyang tersenyum lebar. Dia sangat percaya diri. Yang perlu kulakukan adalah membiarkan mereka membunuhnya. Wen Yang, jika saatnya tiba, jika mereka banyak, cobalah untuk tidak membunuh mereka semua. Biarkan berita itu tersebar sehingga Tuan Diakon akan percaya bahwa aku tidak membunuh Longchen. Wen Yang hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah. Namun, Lord Decken sangat menghargainya. Apakah berisiko bagi kita untuk melakukan ini? Menghargai dia. Huang Feiyang mencibir, betapapun dia menghargainya, dapatkah dia dibandingkan dengan Bos Feng Wutian? Kita memiliki perlindungan dari Bos Feng Wutian. Tuan Decken akan memberinya muka, jadi dia tidak akan melakukan apapun kepada kita hanya karena orang yang sudah mati. Melihat Longchen telah pergi jauh, Huang Feiyang dan Wen Yang buru-buru mengikutinya diam-diam. Apa yang direncanakan Huang Feiyang, Longchen tahu dengan sangat jelas. Sepertinya dia ingin menggunakan Gereja Darah Merah untuk menyingkirkanku. Dia ingin melakukannya secara diam-diam. Tapi karena kamu sudah menciptakan lingkungan seperti itu, mengapa aku tidak bisa memanfaatkannya? Pertama, dia harus memancing orang-orang Gereja Suci Darah Merah. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi Longchen punya beberapa trik kecil. Gunung Yan Timur juga punya beberapa binatang iblis kuning kelas 1 dan 2. Ketika Longchen menemukan sarang binatang iblis jenis anjing kuning kelas 2, dia mengusir selusin binatang iblis. Binatang iblis tingkat rendah ini panik, menyebabkan keributan di Gunung Yandong. Longchen juga terus memprovokasi binatang iblis lainnya, menyebabkan Gunung Yandong menjadi kacau. Di sisi lain, melihat tindakan Longchen, Huang Feiyang tertawa dan berkata, jika seorang prajurit yang kuat muncul, kita tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Tunggu sampai kita menemukan sarang mereka, maka segalanya akan lebih mudah. Kamu bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Wen, ia menepuk bahu Huang Feiyang dan berkata, Gunung Iswalo ini tidak sebesar Gunung Grid Desolate, tetapi ada cukup banyak binatang iblis tingkat rendah. Dengan sangat cepat, Longchen menyebabkan lebih dari setengah binatang iblis tingkat rendah menjadi mengamuk. Tidak lama kemudian, Longchen menyadari bahwa selain Huang Feiyang dan pria lainnya, ada orang lain yang menatapnya. Bajingan-bajingan dari gereja darah merah ini, mereka benar-benar belum meninggalkan tempat ini. Meskipun dia tidak tahu di mana itu, perasaan Longchen masih sangat kuat. Setelah beberapa saat, ada seorang pria parubaya yang lusuh mengenakan jubah merah darah. Kultivasinya hanya sekitar alam pembuluh darah naga kedelapan. Ketika dia melihat Longchen dari jauh, matanya berbinar dan dia memuji, pria muda yang tampan, cocok dengan seleraku. Tidak disangka, dia ingin memanfaatkanku. Sepertinya surga sangat baik padaku. Mengapa tatapan orang ini begitu menjijikkan? Longchen awalnya sangat marah. Dia belum bisa menghadapi Huang Feiyang. Melihat pria parubaya yang malang ini tampak iri dan meneteskan air liur padanya, dia telah berubah menjadi angin puyuh dan bergegas ke arahnya sebelum pihak lain sempat mendekat. Memang ada titik merah di antara kedua alis pria parubaya itu. Gereja darah merah, kita bertemu lagi. 88. Pria parubaya malang itu mengira bahwa ia tiba-tiba beruntung dan akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, ketika pemuda tampan di depannya berjalan ke arahnya, ia membuka mulutnya dan tertawa. Longchen tidak pernah menyangka bahwa pria parubaya ini akan memiliki hobi yang aneh dan menjijikan. Yang disukainya bukanlah gadis-gadis muda, tetapi Longchen. Di tatap seperti itu, Longchen merasa ingin muntah. Sial, apa maksud orang ini? Longchen tidak mengerti. Pada saat ini, lelaki setengah bayah yang malang itu tertawa dan berkata, Sayang kecil, ayo. Biarkan paman ini melayanimu. Mendengar ini, Longchen hampir muntah. Ia memikirkan tipe pria yang aneh. Mereka tidak menyukai wanita, tetapi pria. Pria parubaya di depannya jelas salah satu dari mereka. Tepat saat dia selesai berbicara dan lelaki setengah bayah malang itu hendak bergerak, tubuh Longchen berubah menjadi bayangan di depannya. Bayangan sekilas itu menyebabkan mata murid sekte darah merah menyipit. Di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki kekuatan bela diri. Dia pasti murid dari keluarga dekat. Lebih menyenangkan bermain-main dengannya. Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, kecepatan bayangan Longchen langsung meningkat seratus kali lipat. Dalam sekejap mata, Longchen sudah menghilang. Detik berikutnya, sebuah tinju yang begitu berat hingga bisa membuatnya muntah semalaman menghantam perut bagian bawahnya. Pria parubaya malang itu langsung melolong menyedihkan sambil membungkuk kesakitan. Seperti udang yang dimasak, dia meringkuk. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kecepatan pemuda ini bisa begitu cepat? Mungkinkah itu teknik pertarungan gerakan? Apakah bocah nakal ini benar-benar punya latar belakang yang hebat? Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dalam bayang-bayang darah, jadi meskipun perutnya sakit, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Berpikir bahwa Longchen mungkin salah satu putra surga yang disukai oleh pasukan besar itu, mata Lian bergerak-gerak kesakitan dan dia buru-buru berlutut di tanah. Dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dia memohon, Tuan muda, saya, Lian, tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidup saya, dan saya tidak pernah menyinggung Anda. Saya harap Tuan muda dapat bermurah hati dan mengampuni nyawa saya yang hina ini. Begitukah? Bukankah kau baru saja mengatakan kau ingin melayaniku? Suara Longchen mengkertakan giginya memasuki telinga Lian. Saya tidak berani. Bagaimana mungkin saya berani? Bakat Tuan muda sangat luar biasa dan bukan sesuatu yang bisa dihujat oleh orang kecil seperti saya. Lian berkata dengan nada memelas. Orang ini bertingkah menyedihkan di hadapanku, tetapi apakah aku, Longchen, seseorang yang mudah ditipu? Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saya perkirakan dia telah menyakiti banyak orang dalam hidupnya. Gereja darah merah sangat misterius, itu bukan tempat untuk kebaikan. Longchen ingin mengambil nyawa Lian, tetapi ketika dia ingat bahwa Lian masih berguna, dia menendang kepala Lian. Kepala Lian terbentur tanah, dan Longchen menginjaknya. Pukulan berat ini menyebabkan Lian merasakan sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen, yang berpakaian tidak berbahaya, akan begitu kejam dalam serangannya. Rasa sakit yang membara di kepalanya membuat Lian pusing, tetapi dia tidak punya waktu untuk kehilangan kesadaran. Kaki di belakang kepalanya seperti pisau yang ditekan ke kepalanya. Lian dipukuli dalam kebingungan, tetapi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Saat ini, hidupnya sepenuhnya berada di tangan Longchen. Aku terlalu malas untuk membuang-buang waktu denganmu. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, mati. Kedua, kau tetap akan mati. Lian gemetar ketakutan. Wajahnya menjadi pucat. Berpikir bahwa dia akan mati di tempat ini, wajahnya yang menempel di lumpur langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Melihat orang ini menangis terseduh-seduh, Longchen tahu bahwa dia bukanlah orang yang berkemauan keras. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang kau tangisi? Aku hanya bercanda denganmu. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, mati. Kedua, bawa aku ke tempat persembunyian gereja suci darah merahmu. Lian yang putus asa mendengar kata-kata Longchen dan dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Longchen mengatakan ini, bahkan jika Lian bodoh, dia tahu bahwa tujuan Longchen kali ini adalah gereja suci darah merah. Dalam waktu sesingkat itu, otaknya berputar cepat. Si bocah kecil ini membuat kegaduhan untuk memancingku keluar dan kemudian bertanya tentang keberadaan yang lain. Dari penampilannya, dia seharusnya berusaha menyelamatkan gadis-gadis yang kita tangkap di kota Yanluo. Anak kecil ini benar-benar berani. Dia masih muda dan berani bunuh diri untuk naik gunung. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Di depan kedua pelindung itu, aku akan melihat bagaimana kau mati. Kau telah memukulku dua kali. Aku, Lian, akan mengingat dendam ini. Melihat mata licik orang ini, Longchen tahu apa yang sedang direncanakannya. Tugasnya saat ini adalah menemukan benteng gereja suci darah merah. Mengenai saat dia tiba, dia akan menyerahkannya kepada Huang Fei yang untuk ditangani. Dia tidak peduli tipu daya macam apa yang dimiliki Lian. Apa? Setelah ragu sekian lama, sudahkah Anda membuat keputusan? Kau ingin mati, kan? Lian terkejut dan segera berkata, Tuan, anak kecil ini memilih pilihan kedua. Anak kecil ini memilih pilihan kedua. Aku akan membawamu ke sana sekarang juga. Oh. Longchen menatapnya dengan penuh minat, Bisakah kau menjamin bahwa kau tidak akan menyembunyikan trik apapun? Anak kecil ini pasti tidak akan berani. Longchen tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Selama kamu berada di tanganku, Selama kamu memiliki pikiran buruk, Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Bagaimanapun, gereja suci darah merahmu tidak kekurangan orang sepertimu. Aku akan memancing yang lain dan kita masih bisa menemukan tempat persembunyian gereja suci darah merah. Ya, ya, Tuan benar. Lian menganggup cepat. Baru kemudian Longchen melepaskannya. Melihat pria parubaya ini merangkak dan menyanjungnya, Longchen mengangkat pandangannya dan Lian segera dengan patuh memimpin jalan. Longchen memandang Huang Feiyang dengan pandangan provokatif sebelum tersenyum dan mengikuti di belakang Lian. Di hutan yang jauh, ketika dia melihat tatapan provokatif Longchen, Mata Huang Feiyang berubah dingin. Apa yang kau banggakan? Saat kita sampai di sana, itu akan menjadi kematianmu. Saudara Huang, bukankah Longchen ini seorang prajurit binatang? Dia baru berada di tahap vena naga ke-8 dan bahkan belum menggunakan transformasi roh binatangnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan dengan level yang sama? Memikirkan hal ini, Wenya merasa ada sesuatu yang salah. Huang Feiyang juga mengerutkan kening dan berkata, Bocah kecil ini bahkan lebih kuat daripada saat dia masih dalam seleksi keluarga. Dia pasti telah menerobos lagi. Dia seharusnya berada di tahap pembuluh darah naga ke-9. Itu tidak mengherankan. Longchen ini benar-benar berbakat. Kami hanya melihat sedikit dari teknik gerakan itu, tetapi itu sudah cukup bagus. Tetapi mengapa saya merasa teknik ini agak familiar? Ini adalah langkah berkeliaran naga 9 surga milik keluarga Lingwu. Meskipun tidak mempercayainya, Huang Feiyang tetap berkata tanpa daya, dia baru memperoleh langkah berkeliaran naga 9 surga selama sekitar 5 hari dan sebenarnya hampir tidak dapat menggunakannya. Bakat semacam ini, di aula kinyang kita, mungkin hanya bos Feng Wutian yang dapat dibandingkan dengannya. Tapi Wenya. Wajah Huang Feiyang menjadi gelap dan berkata, semakin banyak orang seperti itu, semakin kita harus membunuhnya di buayan. Kalau tidak, kalau kita memberinya waktu untuk tumbuh, akan ada banyak masalah di masa depan. Meskipun dia tidak ingin menjadi musuh Longchen, karena teman baiknya Huang Feiyang, Wenya juga sangat tidak berdaya. Ayo, kita akhiri saja hidup orang yang menyusahkan ini. Di Gunung Yan Timur ini, setelah melewati beberapa gunung, mereka tiba di kawasan hutan yang pepohonannya mulai menguning. Ada bebatuan aneh di sini dan sangat tersembunyi. Monster-monster di sekitar sudah dibersihkan oleh orang-orang dari gereja Darah Merah Suci. Sarang monster-monster itu bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara, dan bisa juga digunakan sebagai penjara untuk memenjarakan gadis-gadis yang ditangkap. Tuan, Tuan, itu ada di depan. Kami, saudara-saudara, sedang minum dan makan daging. Gadis-gadis yang ditangkap itu semuanya ada di kedalaman gua. Saya jamin mereka sama sekali tidak terluka. Sesampainya di sana, Longchen samar-samar sudah bisa merasakan kehadiran orang-orang di depannya. Ada sedikit aroma daging dan anggur di udara. Di hutan yang jauh, ada asap samar dari api unggun yang mengepul. Pada titik ini, Li Yan tidak lagi dibutuhkan. Li Yan saat ini sedang menatap Longchen dengan gugup. Ini jelas merupakan masalah hidup dan mati baginya. Dia telah melakukan semua persiapan dan ingin memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk menyerang Longchen dan kemudian melarikan diri. Dia tidak perlu mengalahkan Longchen sama sekali. Selama dia bisa lolos, dia bisa meminta orang-orang dari Gereja Darah Merah Suci untuk melindunginya. Melihat Gereja Darah Merah Suci tepat di depannya, Li Yan mengira Longchen akan bergegas. Dia tidak pernah menyangka Longchen akan berhenti saat ini dan tersenyum pada Li Yan. Tuan, orang-orang kita ada di depan kita. Tuan berkata bahwa Anda akan mengampuni saya, mungkinkah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Tidak, aku hanya menunggu seseorang. Longchen menjawab dengan tenang. Menunggu seseorang. Li Yan bingung ketika mendengar ini. Namun, dia segera melihat bahwa sebenarnya ada dua orang ahli yang berjalan keluar dari hutan. Kedua orang ini memiliki mata yang dingin dan aura mereka meletus dari tubuh mereka. Kekuatan semacam itu bahkan lebih mengerikan daripada Longchen. Li Yan langsung ketakutan. Ia akhirnya mengerti bahwa ia telah meremehkan Longchen. Awalnya, ia mengira Longchen hanyalah seorang pemarah yang akan naik gunung sendirian demi seorang wanita dan bertarung dengan begitu banyak wanita. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang di belakang Longchen. Tiga orang muncul berturut-turut dan semuanya adalah ahli muda. Dalam benak Li Yan, muncul sebuah kalimat yang membuatnya gemetar ketakutan. Kalian adalah keluarga Lingwu. Tebakanmu benar. Huang Feiyang dan Longchen langsung muncul di depan Li Yan. Pada saat ini, Huang Feiyang tersenyum dingin dan meninju dada Li Yan. Meskipun itu adalah pukulan sederhana, di bawah serangan seorang ahli mortal core, jika Li Yan terkena, dia pasti akan mati. Tatapan mata Huang Feiyang ini jauh lebih menyeramkan daripada tatapan mata Longchen. Saat Huang Feiyang muncul, Li Yan tahu bahwa dia hampir tamat. Pada saat hidup dan mati ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan ingin melarikan diri. Kau pikir kau bisa lolos dari tanganku. Hati Huang Feiyang sudah dipenuhi amarah. Dia tidak bisa langsung menyerang Longchen, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Li Yan. Pada saat yang sama, bagi Longchen, itu juga merupakan demonstrasi yang sangat bagus. Li Yan dan Huang Feiyang berada beberapa alam yang berbeda. Dalam situasi jarak sedekat itu, dia tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menjilati darah di ujung pisau sepanjang tahun, Li Yan sudah lama bersiap untuk mati. Namun, dia masih sangat tidak mau mati di tangan Huang Feiyang. Tepat ketika Li Yan putus asa, tiba-tiba sebuah sosok menghalanginya. Sebuah teknik tinju yang berkilauan seperti bintang memaksa Huang Feiyang menjauh. Li Yan memfokuskan matanya dan melihat bahwa itu sebenarnya Longchen. 89. Bagi Li Yan, ini adalah kejutan besar. Tepat saat Huang Feiyang hendak membunuhnya, Longchen, yang awalnya menyandera dia, tiba-tiba berdiri di depannya dan menghalangi serangan Huang Feiyang. Li Yan kemudian memenangkan kesempatan untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melarikan diri, dia memeras otaknya untuk mencari jawaban. Longchen menghalangi Huang Feiyang dan membiarkan Li Yan pergi. Hal ini membuat Huang Feiyang meraum marah. Longchen, hal bodoh apa yang kau lakukan? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Sebelumnya aku sudah bilang kalau aku tidak akan membunuhnya. Sekarang aku hanya menepati janjiku. Melihat Longchen tidak berniat menundukkan kepalanya, Huang Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, Wen Yang menariknya kembali. Huang Feiyang berpikir tentang bagaimana ia telah bertahan begitu lama. Melihat bahwa ia dapat dengan mudah membunuh Longchen, pada saat-saat terakhir ini, bahkan jika hatinya dipenuhi dengan kemarahan, ia masih dengan kuat menahannya. Huang Feiyang menatap Longchen dengan dingin, lalu berkata, lepaskan dia. Sekarang kejar dia untukku. Jika dia membiarkan Lian kembali terlebih dahulu, orang-orang gereja suci darah merah akan berhamburan seperti monyet saat pohon tumbang. Jika dia membiarkan mereka melarikan diri, misi ini akan sia-sia. Jika Huang Feiyang ingin membunuh Longchen, dia harus memikirkan cara lain. Karena itu, dia hanya bisa memerintahkan Longchen untuk mengejar mereka. Longchen mengerutkan bibirnya. Sekelompok orang mengejar Lian. Kecepatan Lian tidak cepat. Kelompok tiga orang Huang Feiyang tahu arahnya, jadi mereka dengan cepat mendekati benteng gereja darah suci. Huang Feiyang dan Wenya mengejar di bagian paling depan. Saat mereka mengejar Lian, mereka juga memastikan bahwa Longchen mengikuti di belakang. Kecepatan bocah ini tidak buruk. Dalam sekejap mata, sosok Lian sudah berada di depan mereka. Dalam menghadapi kematian, potensi seseorang tidak terbatas. Lian berlari sambil berteriak minta tolong. Seketika, terjadi keributan di kejauhan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dengan titik-titik merah di antara alis mereka benar-benar menyerbu ke dalam hutan yang layu. Ada sekitar sebelas atau dua belas orang. Mereka semua ganas dan penuh dengan kidarah. Jelas bahwa mereka berasal dari gereja darah suci. Saat itu, wajah mereka memerah dan tercium bau alkohol. Jelas terlihat bahwa mereka sedang berpesta. Lian mungkin hanya seorang pesuruh. Itulah sebabnya dia keluar saat itu. Begitu orang-orang ini muncul, Lian ikut berteriak-teriak histeris. Kelompok orang itu juga melihat Huang Feiyang dan orang lainnya yang berlari di depan. Tuan Pelindung, ini keluarga Lingwu. Mendengar kata-kata, keluarga Lingwu, ekspresi orang-orang di seberang berubah. Di antara orang-orang ini, ada dua orang yang memimpin. Salah satunya kurus dan kecil, rambut dan alisnya agak merah darah, dan matanya seperti anak panah berdarah. Orang satunya bertubuh tinggi dan tegap dengan kepala botak mengilap. Dari jauh, dia tampak seperti bola besi bundar. Kedua orang ini seharusnya adalah dua dari delapan pelindung gereja suci darah merah. Di antara mereka berdua, jelas yang kurus adalah pemimpinnya. Longchen merasa bahwa pelindung itu menjadi lebih kuat. Pada saat ini, ketika pelindung itu mendengar kata-kata, keluarga Lingwu, ekspresinya berubah. Dia membuat keputusan cepat dan berkata, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Bagi gereja suci darah merah, keluarga Lingwu terlalu besar. Karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah membunuh, menghancurkan semua jejak. Ya, penjaga kin. Di sisi lain, ketika Huang Fei yang melihat ada dua pemimpin dalam kelompok musuh, hatinya merasa senang. Kedua pria ini, si botak baru saja menerobos ke alam inti fana, dan si penjaga kin yang kurus kering telah mencapai alam inti fana awal. Kekuatan mereka tidak jauh dariku. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa membunuh Longchen. Gereja suci darah merah. Beraninya kau, kau benar-benar ingin menyerang keluarga Lingwu. Beranikah kau melakukan hal seperti itu di wilayah keluarga Lingwu. Hari ini, atas nama keluarga Lingwu, aku akan membunuh kalian semua. Saat Huang Fei yang berbicara, otaknya bekerja cepat. Saat berbicara, dia sudah memikirkan sebuah rencana. Dia memberi instruksi kepada Wenya dengan suara pelan, sebentar lagi, aku akan berurusan dengan pelindung kin. Kau akan berkeliling dan menyelamatkan wanita-wanita itu. Pria botak itu pasti tidak akan berani melawanmu secara langsung. Sebaliknya, dia akan membuat masalah bagi Longchen. Wenya mengerti apa yang dimaksudnya. Pada saat ini, di bawah perintah pelindung kin, sekelompok pria dari gereja suci darah merah mulai menyerang. Di antara mereka, semuanya adalah prajurit di tingkat pertama alam Nadi Naga. Sekalipun para pendekar ini tidak berada di alam Intifana, mereka tetap akan menjadi kekuatan besar jika mereka bekerja sama. Namun, tepat pada saat ini, salah satu dari tiga pria dari keluarga Lingwu benar-benar berputar di sekitar mereka dan menuju ke bagian belakang gereja suci darah merah. Dengan kecepatan seperti itu, selain pelindung kin, tidak ada seorang pun di gereja suci darah merah yang bisa menghentikannya. Guardian kin dan Guardian Si saling berpandangan. Mereka berdua memahami maksud masing-masing. Ketika mereka melihat ada dua prajurit inti mortal awal dari klan Lingwu, mereka juga takut. Namun karena mereka melihat lawan mereka masih muda, dan mereka tidak memiliki banyak pengalaman bertarung dan niat membunuh, mereka berani melawan mereka secara langsung. Ketiga orang ini semuanya adalah pemuda berambut kuning. Kalau soal bertarung, mereka jelas tidak sebaik kita yang hidup di ujung tanduk. Hanya saja, wilayah kekuasaan mereka lebih tinggi. Awalnya aku agak takut, tetapi para idiot ini benar-benar mengirim salah satu anak buah mereka untuk menyelamatkan gadis-gadis itu. Bodoh sekali. Berpikir sampai di sini, pelindung kin mencibir dalam hatinya. Dia segera berteriak, semua murid yang belum mencapai alam inti fana, kejar dia dan serang dia. Setelah aku selesai dengan mereka berdua, aku akan segera datang dan menyelamatkan kalian semua. Total ada 10 prajurit di level pertama alam naga. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan lawan, setidaknya mereka dapat menahannya untuk beberapa saat. Di sisi lain, penjaga kin dan penjaga si dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh Huang Feiyang dan Longchen. Pemuda yang sedikit lebih tua ini memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan. Aku harus fokus 120% untuk menghadapinya. Tapi begitu si tua membunuh pemuda itu, kita akan bekerja sama untuk membunuh pemuda ini. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Si tua, mari kita lakukan yang terbaik kali ini. Atas perintah wali kin, semua murid lainnya mengejar mereka. Hanya lian yang tersisa. Karena sebelumnya dia pernah dipukul oleh Longchen, dan karena dia berlari untuk menyelamatkan diri, dia telah kehilangan sebagian kekuatan bertarungnya. Setelah berlari beberapa langkah, wajahnya menjadi pucat dan dia terduduk di tanah. Adapun lian, penjaga kin dan penjaga si terlalu malas untuk mempedulikannya. Lagipula, dalam hal kekuatan bertarung, tidak masalah apakah dia ada di sini atau tidak. Tanpa basa-basi lagi, guardian kin melesat ke arah Huang Feiyang tepat setelah memberi perintah. Di sisi lain, guardian si yang tinggi, menghadapi Longchen dengan ekspresi muram. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Huang Feiyang menghela napas lega. Dia menatap Longchen yang dikunci oleh guardian si dan mencibir. Si botak ini tidak akan bersikap lunak padanya. Longchen, kali ini kau akan menderita. Sedangkan untuk pelindung kin, Huang Feiyang harus fokus menghadapinya. Bagaimanapun, dia adalah ahli yang setingkat dengannya. Antara kamu dan guardian si, hanya satu dari kalian yang harus mati. Sedangkan untuk yang satunya, aku akan membiarkanmu menjadi saksi untuk membuktikan bahwa Longchen mati di tanganmu. Itu sudah cukup. Adapun Li Yan, yang tidak jauh, dia sama sekali diabaikan. Pada saat ini, Li Yan sedang mengamati pertempuran dengan bingung. Jika pelindung kin tidak bisa tiba tepat waktu, orang-orang di pihak Wenya pasti akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Li Yan tidak ikut bersenang-senang. Namun, tindakan keluarga Lingmu ini membuat Li Yan mengerutkan kening. Pemuda itu baru saja menyelamatkanku. Jelas sekali dia tidak akur dengan kedua orang lainnya. Sekarang setelah kedua orang lainnya bersekongkol untuk membiarkan guardian si menghadapinya, jelaslah bahwa mereka ingin menggunakan kita untuk membunuh pemuda ini. Setelah mengetahui ini, Li Yan dipenuhi emosi. Aku tidak menyangka sekelompok bajingan kecil ini begitu kejam meskipun mereka pandai berkultivasi. Sepertinya persaingan dalam keluarga Lingmu sangat ketat. Kedua orang ini jelas iri dengan bakat pemuda itu dan benar-benar ingin membunuhnya. Longchen menepati janjinya dan bahkan secara pribadi menghentikan serangan Huang Feiyang. Hal ini membuat Li Yan merasa tersentuh. Pada saat ini, dia menatap Longchen tanpa berkedip dan mendesah. Sangat jarang melihat pemuda seperti itu yang menghargai persahabatan dan menepati janjinya. Namun, sangat disayangkan dia meninggal karena serangan guardian si. Penjaga si mendecak lidahnya karena heran dan mengamati Longchen. Dia mencibir, Kau pemuda yang tampan. Jika kau orang biasa, tentu saja, aku akan menerimamu sebagai muridku. Namun, karena kau dari keluarga Lingmu, kau pantas mati. Longchen mengabaikannya. Sekarang setelah Wenya pergi, Huang Feiyang merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk membunuh Longchen. Namun, bagi Longchen, bukankah ini juga merupakan kesempatan yang baik? Longchen mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Energi sejati meledak dari tubuhnya. Dia menggunakan keterampilan transformasi jiwa naga. Di bawah tatapan kaget dari Guardian Si, Guardian Qin dan Li Yan, potongan-potongan sisik naga merah darah yang teratur dan halus serta paku tulang yang tajam terbentuk di tubuh Longchen dalam sekejap mata. Pemuda ini adalah seorang prajurit binatang. Penjaga si terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, tampilan ini. Lumayan, enak, cukup pedas. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli seberapa kuat Longchen dan segera melompat ke arahnya. Di sisi lain, Huang Feiyang dan Guardian Qin sudah mulai bertarung. Di hadapan seorang pendekar Mortal Core, sekuat apapun pendekar Dragon Vein, dia hanyalah seorang badut. Memikirkan hal ini, Huang Feiyang merasa tenang saat ia berhadapan dengan pelindung Qin. Dari waktu ke waktu, ia akan melirik sisi Longchen. Orang-orang gereja suci darah merah sedang terburu-buru dan sisi pelindung Xi adalah kuncinya. Oleh karena itu, ketika sisi Huang Feiyang mulai bertarung, pelindung Xi sudah mulai menyerang Longchen. Dia benar-benar seorang prajurit inti fana, kahliannya luar biasa. Hanya dalam sepersekian detik, Guardian Xi telah muncul di hadapan Longchen. Energi sejati Mortal Core miliknya meledak, dan tubuhnya yang besar bagaikan gunung besar, menghantam Longchen. Ki sejati pelindung Xi juga memiliki aura darah, tetapi dibandingkan dengan ki sejati milikku, sifatnya jauh lebih rendah. Aku tidak tahu bagaimana mereka mengolah ki sejati mereka. Pada saat ini, mata Guardian Xi menjadi dingin. Energi sejatinya meledak, dan energinya yang ganas menyapu sekeliling. Matanya terfokus, dan tiba-tiba, tinjunya berubah seperti gunung, menghantam tanah. Tinju Meteorit Raksasa Di bawah tinju meteorit raksasa ini, Longchen tidak bergerak sama sekali. Alis Lian bergerak, dan dia berpikir dengan sedih. Pemuda ini, dia masih terlalu tidak berpengalaman. 90. Menggunakan keterampilan tempur tingkat mendalam rendah begitu saja, sepertinya orang ini ingin membunuhku secepat mungkin. Tapi, aku, Longchen, tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Sambil mencibir dalam benaknya, Longchen tidak panik ketika tinju meteorit raksasa menghantamnya. Dia dengan cepat menggerakkan kakinya. Meskipun tinju Guardian Xi besar dan kuat, kelemahannya adalah kecepatannya. Longchen pernah berlatih tinju meteorit sebelumnya. Teori di balik tinju meteorit mirip dengan tinju meteorit raksasa ini. Akan tetapi, meteorit di luar angkasa sangat cepat, dan saat mendarat di tanah, kecepatannya jauh lebih cepat daripada tinju meteorit raksasa ini. Longchen melakukan dragon roaming steps, dan segera, serangkaian bayangan muncul di bawah kakinya. Guardian Xi mengira dia bisa membunuh Longchen dengan satu serangan, tetapi tepat saat dia hendak menyerang Longchen yang tertegun, Longchen tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Seperti seekor naga yang berenang di air, dengan tubuhnya yang lembut, dia menghindari serangan Guardian Xi. Longchen sebenarnya telah menghindar saat ini. Guardian Xi terkejut, dan Lian sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia berpikir dalam hati, orang ini benar-benar jenius, dia benar-benar menghindar dengan keterampilan gerakannya pada saat kritis ini, tapi Lian menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, bahkan jika dia berlatih keterampilan gerakan, mustahil baginya untuk menandingi Guardian Xi, yang ahli dalam menyerang. Tepat saat Lian memikirkan hal ini, Longchen sudah bergerak ke belakang Guardian Xi. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya, dan cahaya tajam meledak dari matanya. Kupikir hanya keterampilan bertarung ofensif yang berguna, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, ketika keterampilan bertarung pemurnian tubuh dan keterampilan gerakan digunakan bersamaan, barulah seseorang dapat sepenuhnya menampilkan seni bertarung. Dengan Dragon Roaming Steps, Longchen dapat dengan mudah membuat orang ini kelelahan hingga mati. Meskipun dia hanya berada di alam Mortal Core, Zenki-nya 10 kali lebih kuat dari Guardian Xi. Hanya mereka yang trukinya melampaui Longchen yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Pelindung Xi ini masih jauh dari cukup. Di sisi lain, Huangfei yang sedang bertarung dengan Guardian Qin sambil mengamati pertarungan Longchen. Ketika dia melihat bahwa Longchen telah menggunakan Dragon's Nine Heaven's Wandering Steps untuk menghindari serangan Guardian Xi, dia terkecut. Longchen tidak berselisih dengan Huangfei yang di depan Pelindung Qin, jadi Pelindung Qin hanya berpikir bahwa Huangfei yang mengkhawatirkan Longchen. Perasaan direndahkan ini membuat Pelindung Qin, yang hendak membunuh Huangfei yang, sangat marah. Bocah, lawanmu adalah aku. Adapun adikmu, dia tidak akan hidup lama. Pelindung Qin mengira bahwa Longchen adalah adik laki-laki Huangfei yang. Karena kecerobohan Huangfei yang, Pelindung Qin segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Mereka awalnya berada di level yang sama, tetapi gangguan Huangfei yang menyebabkannya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Longchen belum terbunuh, dan jika Huangfei yang mati di tangan lawannya, dia akan kehilangan banyak muka. Oleh karena itu, Huangfei yang tidak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh kekuatannya dan melawan Pelindung Qin sampai mati. Beranikah kau melawan Keluarga Lingwuku? Kau ditakdirkan untuk mati dengan cara yang mengerikan. Begitukah? Tapi sebelum itu, bocah nakal itu harus pergi dan mati dulu. Bocah itu adikmu, kan? Haha, setelah kau mati, kami akan menyiksanya. Huangfei yang bertarung mati-matian dengan Pelindung Qin, dan Longchen telah menghindari beberapa serangan Pelindung Qin. Melihat wajah Pelindung Qin yang marah, Huangfei yang juga marah, dan dia melepaskan Qin-nya yang kuat. Longchen sempat mampu menghindar karena ia beruntung, namun saat melihat Pelindung Qin sama sekali tidak dapat mengenainya, Li Yan pun tercengang. Dalam pikirannya, Longchen bukan hanya beruntung lagi. Tepat pada saat ini, Longchen sangat marah. Kali ini, ketika dia tiba di belakang Pelindung Qin, Qi Intifana miliknya meledak. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Longchen juga seorang prajurit Intifana, Longchen telah melepaskan semua serangannya terhadap Pelindung Qin. Saat menggunakan Dragon Roaming Steps untuk menghindari serangan Protector Qin, dia dengan cepat membentuk segel tangan. Saat dia berhasil menghindari serangan Protector Qin, Longchen berteriak keras. Tepat pada saat ini, sembilan gambar naga suci telah terbentuk di tangannya. Dengan teriakannya yang keras, serangan destruktif dilepaskan ke arah Protector Qin yang berada tepat di depannya. Segel naga mendalam. Longchen benar-benar jatuh cinta dengan gaya bertarung seperti ini. Setelah menggunakan Dragon Roaming Steps, dia akhirnya mampu melepaskan semua keterampilan bertarungnya. Serangan Pelindung Qin meleset, dan sekarang dia berhadapan dengan aura Intifana Longchen. Tidak hanya itu, Longchen telah menggunakan keterampilan tempur yang begitu cepat, kuat, dan tak terduga. Pelindung Qin terkejut, dan tatapan gila muncul di matanya. Namun dibalik tatapan gila itu, ada pula rasa takut. Segel naga ini langsung mengenai Pelindung Qin, yang baru saja berbalik dan membuat pertahanan sederhana. Meskipun itu hanya keterampilan bertarung tingkat kuning tingkat tinggi, kekuatannya yang luar biasa masih menyebabkan Pelindung Qin memuntahkan setegup darah. Dia menabrak beberapa pohon layu, dan tubuhnya yang tinggi jatuh ke tanah dengan suara keras. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar mati. Dari saat Longchen melepaskan Ki Intifana hingga saat Pelindung Qin terbunuh, hanya dua tarikan waktu yang berlalu. Wajah Lian masih linglung. Dia menatap kosong ke arah pemuda itu, dan dagunya tidak bisa menahan gemetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil mengatur napasnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Longchen, lalu memuji, pemuda ini, dia benar-benar monster. Aku bahkan tidak tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya tadi. Kematian Pelindung Qin disaksikan oleh Huang Feiyang dan Pelindung Qin yang sedang bertarung. Pada dasarnya, pertarungan Longchen akan menentukan hasil pertarungan mereka. Kedua pria itu berimbang, dan yang mereka tunggu adalah hasil pertarungan Longchen. Namun anehnya, tidak peduli apakah itu Huang Feiyang atau Pelindung Qin, mereka berdua ingin Longchen mati. Bagi Pelindung Qin, begitu Longchen meninggal, Pelindung Qin akan dapat membantunya menyingkirkan Huang Feiyang. Bagi Huang Feiyang, kematian Longchen adalah tujuannya. Sedangkan untuk Pelindung Qin dan Pelindung Qin, Huang Feiyang tentu punya cara untuk menghadapi mereka. Setidaknya, dia bisa bertahan sampai Wenya tiba. Tetapi yang tidak diduga semua orang adalah bahwa Longchen akan meledak dan membunuh Pelindung Qin hanya dalam waktu dua tarikan napas meskipun dalam posisi yang kurang memuntungkan. Situasi yang tak terduga ini membuat wajah Huang Feiyang berkedut. Dia telah dengan cermat menyiapkan jebakan untuk menyingkirkan Longchen dengan bantuan orang lain. Sekarang setelah situasi yang tak terduga itu terjadi, dia ingin muntah darah. Pada saat ini, Longchen telah menghabisi lawannya dan menatapnya sambil tersenyum. Melihat senyum bangga Longchen, paru-paru Huang Feiyang hampir meledak. Awalnya aku ingin orang lain menyingkirkanmu, tetapi kau terus-terusan memprovokasiku. Longchen, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kepala sipir menyelidikinya, aku akan menyangkalnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan bocah nakal sepertimu setelah bekerja keras untuk keluarga Lingwu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mata Huang Feiyang merah. Ketika dia melihat Longchen telah membunuh pelindung si, wajah pelindung kin penuh dengan keterkejutan. Dalam rencana awalnya, pelindung si adalah bagian terpenting. Dia tidak menyangka bahwa pelindung si, yang telah bersamanya selama separuh hidupnya, akan mati di tangan Longchen. Orang Tuasi. Pelindung kin menatap mata Longchen yang sekarang benar-benar merah. Namun, dia tidak tahu konflik macam apa yang terjadi antara Longchen dan Huang Feiyang. Jika dia ingin membalas dendam dan melarikan diri, yang terpenting baginya adalah mengalahkan Huang Feiyang. Setelah pelindung si meninggal, pelindung kin meraum dan melancarkan serangan yang lebih ganas ke Huang Feiyang. Dia benar-benar putus asa. Ketika Huang Feiyang bertarung dengannya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang rencana untuk membunuh Longchen telah gagal, ditambah dengan kemarahan di hati Huang Feiyang, dia harus membunuh pelindung kin yang menyebalkan ini sesegera mungkin. Orang tua, kau sedang mencari kematian. Suara Huang Feiyang dingin. Pelindung kin tampaknya sudah gila. Dia terus melancarkan serangan ke Huang Feiyang. Kau lah yang pantas mati. Rencananya berjalan dengan baik, tetapi dia diganggu oleh keluarga Lingwu. Itulah sebabnya pelindung kin sangat marah. Namun, Huang Feiyang bahkan lebih marah darinya. Ketika dia melihat Longchen membunuh pelindung si, matanya menjadi gelap dan dia berkata, orang yang merepotkan. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan rahasia terkuat keluarga Huang kami, roda kematian surgawi. Huang Siang pernah menggunakan roda kematian surgawi pada Longchen sebelumnya, namun saat itu, roda kematian surgawi sepenuhnya dikalahkan oleh tinju matahari iblis terbakar milik Longchen. Huang Feiyang adalah seorang prajurit intifan awal, dan ketika dia menggunakan roda kematian surgawi, kekuatan yang dilepaskannya setidaknya 10 kali lebih kuat daripada ketika Huang Siang menggunakannya. Dalam sekejap, energi yang sangat besar meledak seperti bom. Roda cahaya hitam dan putih yang ditutupi dengan rune mulai bergetar cepat di sekitar Huang Feiyang. Dalam sekejap, seluruh hutan mulai bergetar. Melihat serangan sekuat itu, raut wajah pelindung Kin berubah. Di mata Longchen, sekte darah merah memang kekuatan besar, tetapi jika dibandingkan dengan keluarga Huang Feiyang, mereka masih lebih lemah. Menghadapi roda kematian surgawi yang begitu kuat, pelindung Kin menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk membela diri. Si jenius muda dari keluarga Ling Wu, dia memang seseorang yang tidak bisa ku bandingkan. Menghadapi situasi di mana ia pasti akan mati jika mencoba melarikan diri, dan masih ada peluang baginya untuk bertahan hidup jika ia mencoba melawan, pelindung Kin, yang telah ada selama sebagian besar hidupnya, tentu tahu apa yang harus dilakukan. Sekte darah merah adalah tempat yang berdarah, dan semua orang di sini kejam. Karena pelindung Kin mampu menduduki posisi ini, dia bukanlah orang yang akan mudah menyerah. Karena kau ingin aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Serangan Badai Lang Dua energi besar bertabrakan, tetapi pelindung Kin masih lebih lemah dari Huang Fei Yang, dan terjatuh ke tanah oleh serangan Huang Fei Yang. Wajah Huang Fei Yang dingin, tetapi matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia bergegas maju dan membunuh pelindung Kin. Setelah itu, dia menatap Long Chen dengan matanya yang dingin. Aku telah membuatmu menunggu, bukan. Sekarang giliran Anda. Terima kasih telah menonton!